Spirit Vessel Season 66, menghancurkan puncak Lima kuali mendarat di lima sudut altar, menekan lima arah dan membangkitkan kekuatan kuno di dalam altar. Kekuatan yang sangat mengejutkan meledak dari altar yang gelap gulita, menyebabkan seluruh dunia dipenuhi angin dingin. Langit tertutup oleh awan gelap. Awan gelap berubah menjadi turbin besar, seolah-olah seluruh langit berputar. Upacaranya bisa dimulai sekarang. Gulida gemetar saat menatap altar dengan kegembiraan yang tak terlukiskan. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. 20 ribu binatang yang telah diikat sebelumnya dipindahkan ke altar oleh para pembudidaya jahat dari Dark Asura Hall 1 demi 1. Beberapa binatang itu sangat besar dan panjangnya puluhan meter. Mereka masih berjuang bahkan setelah diikat dengan rantai tebal. Salah satu tetua pelindung menembakkan cahaya terbatas yang menyelimuti binatang aneh itu. Binatang aneh besar segera berhenti meronta. Altar menembus awan dan tampak megah. Platform di atas memiliki diameter 260 meter, seperti platform dewa. Setelah menghabiskan 6 jam, lebih dari 20 ribu binatang eksotis semuanya dikirim. Meskipun upacara ini tidak bisa dibandingkan dengan 10 ribu tahun yang lalu, itu masih mengejutkan. Dilihat dari jauh, itu tampak seperti leluhur kuno yang berdoa kepada para dewa. Menggunakan kekuatan upacara ini untuk mengambil pohon dewa sihir surgawi dari tubuh dewi sihir surgawi sudah cukup. Penekan jiwa binatang roh. Pelindung kelima dan keenam mengambil tindakan pada saat bersamaan. Masing-masing dari mereka menembakkan rantai dewa hitam untuk menangkap makhluk roh yang telah dibudidayakan selama seribu tahun. Ini adalah bi, an dengan garis keturunan binatang suci kuno. Itu telah dibudidayakan selama lebih dari 1200 tahun. Meskipun garis keturunannya sangat tipis, itu masih jauh lebih kuat dari binatang roh biasa. Itu memiliki kekuatan tak terbatas dan satu cakar darinya bisa mengubah raksasa menjadi bubur berdarah. Suan Ni ini adalah raja pegunungan di dekat suku sihir surga. Itu menguasai semua binatang aneh dalam radius 20 ribu mil. Itu sering menyebabkan binatang aneh untuk menyerang kota-kota barbar, yang memusingkan empat pemimpin suku dari suku sihir surga. Setiap kali mereka bergandengan tangan untuk menangani Suan Ni ini, mereka gagal. Life Walker of Sen Luo secara pribadi mengambil tindakan dan menghabiskan banyak upaya untuk menangkapnya. Dia membawanya ke sini untuk menggunakan darahnya sebagai pengorbanan utama. Rah! Tubuh Lao Ai diikat dengan lebih dari 30 kunci besi setebal ember, dan setiap kunci memiliki jimat yang menempel di atasnya. Setiap kali Lao Ai meronta, jimat itu akan menyala dan mengeluarkan arus listrik, menyerang Lao Ai dan membuatnya melolong merana. Kuil Sen Luo Anda berani menggunakan darah binatang roh sebagai pengorbanan. Jika raja binatang buas di pinggiran tanah tak berujung mengetahuinya, mereka tidak akan membiarkan ini pergi. Lao Ai berbicara dalam bahasa manusia, suaranya menggetarkan langit. Mata emasnya seterang matahari, bulan, dan bintang. Pelindung kelima berkata, raja sesat telah kembali dengan kultivasi yang tak tertandingi. Raja binatang roh itu tidak akan menyinggung Dark Asura Hall hanya karena binatang roh sepertimu. Bian berjuang mati-matian dan disambar petir puluhan kali. Itu melolong, manusia yang tak tahu malu, jika aku tidak ditekan oleh 33 jimat, kamu tidak akan menjadi tandinganku. Pelindung kelima dan keenam tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka menggunakan kekuatan besar untuk mengirim Bian ke puncak altar. Dengan kekuatan lima kuali yang menekannya, kutukan binatang itu menjadi lebih lembut. Kemudian, beberapa ribu orang barbar dikirim ke altar. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Mereka semua ditangkap oleh pembudidaya Sen Luo dari suku terdekat. Wajah mereka masih penuh kebingungan karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Feng Feiyun berdiri di puncak beberapa ratus mil jauhnya dan menggunakan Heavenly Phoenix Gazze untuk melihat kekejauhan. Angin dingin bertiup kepakaiannya, menyebabkan mereka berkibar. Tuan muda masih belum muncul, hanya lima pelindung yang ada di sini. Feng Feiyun mengenakan gaun sembilan merpati ungu. Aura setan meletus dari tubuhnya bersama dengan niat pertempuran yang kuat yang melanda seluruh gunung. Selanjutnya, Feng Feiyun juga mengenakan jubah gaib dan menghilang dari tempatnya. Semua auranya menjadi tidak terlihat. Jubah gaib namong Hongyan memungkinkannya untuk membunuh raksasa. Feiyun bahkan lebih ambisius dan ingin menyergap beberapa raksasa. Feng Feiyun mengenakan jubah dan melewati hutan racun. Dia tiba di lembah primitif yang hanya berjarak beberapa ribu meter dari altar. Dia bisa merasakan kekuatan kuno yang menyerang jiwa seseorang. Lebih dari 20 ribu binatang raksasa mengaum di atas altar, menyebabkan jiwa binatang di dalam tubuh Feng Feiyun hampir beresonansi dan terbang keluar. Tidak jauh dari situ, ada beberapa ratus pembudidaya sesat dari kuil Senluo yang menjaga bagian tengah altar. Mereka jelas tidak ingin ada yang mengganggu ritual kali ini. Tidak ada yang bisa menemukan kehadiran dan aura Feng Feiyun, bahkan kelima pelindung itu pun tidak. Di bawah altar yang menjulang tinggi, seorang lelaki tua yang tingginya kurang dari 1,5 meter sedang berjalan di sepanjang jalan yang terbuat dari tulang putih. Dia memegang gulungan kulit binatang di tangannya dan perlahan berjalan menuju puncak altar. Setiap sembilan langkah, dia akan menundukkan kepala dan bersujud sambil menggumamkan sesuatu. Sepertinya itu adalah mantra klan penyihir kuno. Orang tua ini secara alami adalah Gulida, orang tertua di suku Jiang Kuno. Dia telah hidup selama lebih dari 800 tahun dan mahir dalam teknik terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Dia bisa menyempurnakan kekuatan hidup makhluk hidup untuk memperpanjang umurnya sendiri. Dia pernah melihat metode rahasia untuk mencuri pohon dewa sihir surgawi dari gulungan yang diukir di tablet tulang. Di masa lalu yang jauh, seorang Saman Lord Evil mencoba mencuri pohon dewa sihir surgawi dari tubuh dewi sihir surgawi dan berhasil. Itu tertulis di tablet batu, untuk menjara pohon dewa sihir surgawi, seseorang harus meminjam kekuatan persembahan korban, kemudian bersanggama dengan dewi sihir surgawi, menggunakan yang yuan sendiri untuk menarik keinginan dewi, lalu menyatu dengan kekuatan persembahan korban untuk secara paksa mengekstraksi pohon ilahi sihir surgawi dari tubuh dewi dan mencangkokkannya ke tubuh sendiri. Persyaratan untuk merebut pohon itu sangat ketat. Pertama, baik dewi maupun dukun harus perawan. Kedua, dukun harus mahir dalam segala macam ilmu sihir hingga mencapai titik kesempurnaan. Ketiga, itu harus dilakukan di tanah suci di mana energi sihir terkonsentrasi. Darah dari segudang binatang harus digunakan sebagai persembahan untuk mendapatkan persetujuan dewa. Dewi sihir surgawi bukanlah putri dewa sihir agung. Dia hanya perwakilan yang dipilih oleh dewa sihir agung menggunakan miliaran niatnya. Untuk menghormati sang dewi, Jiang memanggilnya putri sang dewi. Jika ada cukup persembahan, dewa penyihir surgawi akan mengizinkan orang lain untuk menjadi perwakilannya dan mentransfer kekuatan pohon ilahi penyihir surgawi. Dalam waktu kurang dari satu jam, Gulida mencapai puncak altar dan berdiri di tengah lima kuali. Dia masih memegang gulungan kulit binatang sambil melantunkan dengan saleh. Matanya tidak pernah sekalipun berkedip. Saat nyanyian berlanjut, cahaya di altar semakin terang dan terang. Itu memanggil kekuatan ritual dari sepuluh ribu tahun yang lalu dan mengeluarkan suara gemuruh. Di bawah, lima pelindung Shen Luo berdiri dari kursi perunggu mereka. Mereka juga terintimidasi oleh kekuatan ini. Tidak heran mengapa raja sesat begitu mementingkan masalah ini. Kekuatan upacara pengorbanan ras dukun memang luar biasa. Namun, mereka masih tidak percaya bahwa dewa sihir surgawi benar-benar ada di dunia ini. Lagipula, itu terlalu halus dan tidak realistis. Dewa, hanyalah makhluk jahat yang lahir dari iman. Jadi Feng Feiyun tidak kembali untuk menghentikan kita. Sungguh tak terduga. Mungkinkah dia tahu kekuatannya sedikit dan mundur? Pelindung itu memiliki ekspresi yang aneh. Mungkin dia kembali ke dewa penyihir untuk meminta bala bantuan? Sangat mungkin. Namun, pada saat dia mendapat bala bantuan, semuanya akan menjadi batu. Pohon dewa akan diambil oleh Gulida. Dengan kekuatannya, dia akan mampu memerintah seluruh suku Jiang. Itu masuk akal. Lagipula, Feng Feiyun terlalu mudah dan kultivasinya terlalu rendah. Lima pelindung kita seharusnya cukup untuk membuatnya takut. Saat ini, empat pembudidaya berjubah hitam membawa tandu perak ke altar dan meletakkannya di depan Gulida. Dewi, keluar. Bukannya Anda tidak ingin melihat perang saudara antara klan Jiang. Saya dapat membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Dudali menyelesaikan nyanyiannya dan berbicara dengan suara keriput. Tangan seputih salju terulur dari tandu perak. Itu ramping dan cantik, dengan kulit seputih salju. Tangan ini agak pemalu, dan ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengangkat tirai. Seorang wanita dengan tubuh halus sedang duduk di dalam. Tubuhnya sangat indah dan halus, dan dia tampak menyedihkan. Tubuhnya dikelilingi oleh lapisan tipis kabut ilusi. Di tangannya ada tongkat dewa perak, dan di tangannya yang ramping ada baskom magus tanah liat kuning kuno. Matanya sangat besar dan bulu matanya melengkung, tetapi ada sedikit rasa malu di dalamnya. Tubuhnya yang anggun dan indah bergetar lembut seperti burung puyuh kecil. Keempat pembudidaya kuil asura gelap yang membawa tandu perak bingung. Dewi sihir surgawi begitu cantik sehingga dia tampak seperti peri kecil yang telah jatuh ke dunia fana dan jatuh ke sarang iblis. Nyatanya, dewi sihir surgawi ini tidak mudah sama sekali. Dia sudah berusia awal dua puluhan. Dia memiliki kepolosan seorang gadis muda dan rasa malu seorang wanita yang berbudiluhur. Lehernya seperti batu giyok, dan payudaranya tinggi dan lurus. Pinggangnya ramping, menguraikan lekuk tubuhnya yang mempesona. Ketika dia keluar dari tandu perak, tubuhnya yang tinggi dan ramping terlihat. Pantatnya bulat dan kakinya panjang dan ramping. Dia memegang tongkat perak di tangannya dan mengenakan jubah perak. Rambutnya yang indah mencapai pinggangnya. Lima tetua pelindung di bawah altar merasakan darah mereka mendidih dan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Gulida bahkan lebih bersemangat. Api di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia menatap sang dewi dengan matanya yang seperti manik-manik dan berteriak dalam benaknya. Dewa sihir surgawi telah memperlakukanku dengan baik. Bab 652 Setelah bertahun-tahun, gadis yang dulu mengenakan pakaian linen kasar telah tumbuh menjadi wanita yang ramping dan anggun. Jubah peraknya memberinya temperamen yang elegan seolah-olah dia adalah perwujudan dari semua cinta di dunia. Lambat laun, dia tidak lagi merasa takut. Dia berdiri dengan bangga dengan dada membusung. Matanya yang indah memancarkan cahaya suci saat dia berbicara dengan suara yang anggun. Siapa sebenarnya kalian? Jari-jari keriput gudali dengan lembut membelai janggut seperti jerami di dagunya. Dia tersenyum dan berkata, Menurut senioritas, saya adalah Marsial Granduncle Anda. Tuan berkata bahwa Paman Beladiri Agung adalah penyihir jahat dan telah diusir dari kuil dewa penyihir. Dewi sihir surgawi sedikit mengernyitkan alisnya yang lembut. Matanya sejernih air musim gugur. Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua di depannya adalah seorang penyihir jahat, tidak ada niat membunuh di matanya. Mereka sejelas mata air kehidupan. Baik hati dan polos. Keke, tidak masalah apakah saya Paman Beladiri yang hebat atau bukan, dan tidak masalah di masa depan. Mata merah gelap gudali bersinar saat dia menatap sosok anggun Dewi sihir surgawi. Seolah-olah dia ingin melihat melalui jubah peraknya. Namun, Dewi sihir surgawi diselimuti lapisan kabut yang menghalangi semua cahaya di dunia. Gudali menarik pandangannya dan menyeringai. Dia sudah menjadi anak domba di talenan, jadi tidak perlu terburu-buru. Dia mencibir, biarkan ritual dimulai. Untuk apa ritual itu? Tidak peduli betapa bodohnya Dewi sihir surgawi, dia bisa merasakan atmosfer berbahaya. Seolah-olah semuanya diarahkan padanya. Mata gudali dipenuhi dengan kotoran dan kesucian pada saat bersamaan. Dia tersenyum, gunakan kekuatan ritual untuk membangkitkan perasaan ilahi Dewa sihir surgawi. Minta dia untuk memberiku tubuhmu dan pohon Dewa sihir surgawi. Gudali gemetar karena kegirangan. Tangannya yang layu tak terkendali menjangkau ke depan seolah-olah dia ingin meraih tubuh Dewi sihir surgawi. Wajahnya gemetar karena kegembiraan. Tidak diketahui apakah itu karena pohon Dewa sihir surgawi atau tubuh Dewi sihir surgawi yang cantik. Atau mungkin, keduanya. Wajah cantik Dewi sihir surgawi memucat. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan lelaki tua di depannya. Dia mengangkat tongkat Dewa perak dan memadatkan energi dukun yang tak ada habisnya untuk melawan. Dewi kecil, kamu tidak bisa menolak. Gudali mengeluarkan kulit binatang tembus pandang, yang tumbuh hingga berukuran ratusan meter. Itu memadat menjadi rune pegunungan dan sungai, melahap energi penyihir dari tongkatnya. Energi yang kuat langsung menjatuhkan Dewi sihir surgawi ke tanah. Gudali menyingkirkan kulit binatang itu dan tertawa terbahak-bahak. Dia berjalan menuju Dewi dan berkata, Jika kamu bekerja sama, maka lelaki tua ini akan sedikit lebih lembut kepadamu. Haha, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, gadis kecil. Aku akan menelanjangimu dan melemparkanmu ke dalam kolam pengorbanan. Aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Mata Gudali dipenuhi dengan kekejaman dan kekejaman. Dia pernah mengunci orang yang masih hidup di dalam kuali untuk menyempurnakan kekuatan hidup mereka dan meningkatkan umurnya. Orang-orang yang hidup itu tidak mati karena masa hidup mereka habis, tetapi karena mereka dimurnikan sampai mati. Bahkan para pembudidaya sesat dari Kuil Senluo merasa sangat disayangkan. Bagaimana mungkin Dewi yang begitu cantik dinajiskan oleh lelaki tua ini? Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, ini adalah kehendak raja sesat. Tidak ada yang berani menentang keinginannya. Saat Gudali berjongkok dan mengulurkan telapak tangannya, riak muncul di ruang di belakangnya. Gudali sebanding dengan raksasa tahap akhir jadi dia merasakannya. Tubuhnya menegang dan dia dengan cepat mengeluarkan kulit binatangnya. Luf! Niat membunuh di belakangnya menjadi lebih cepat. Ruang tampak terkoyak saat sosok biru memegang cahaya putih menusuk seperti kilat, menembus punggung Gudali dan menyebabkan sejumlah besar darah menyembur keluar. Adegan ini terjadi terlalu tiba-tiba. Dalam sekejap mata, Gudali sudah terluka parah. Separuh tulang punggungnya patah. Jika bukan karena fakta bahwa setiap tulang di tubuhnya diukir dengan teks sihir dan dihubungkan secara keseluruhan, tombak itu akan merenggut nyawanya. Bagaimanapun, dia adalah raksasa tahap akhir. Saat riak muncul, dia berhasil menghindari pukulan fatal. Unggungnya berdarah saat dia berguling sambil menggunakan kulit binatang untuk menutupi tubuhnya. Siluet Cian mengeluarkan teriakan kaget dan hendak menyerang lagi untuk benar-benar menangkap Gudali sampai mati. Namun, lima tetua pelindung di bawah altar semuanya menyerang pada saat bersamaan. Masing-masing melepaskan jejak telapak tangan besar yang membombardir. Beraninya kamu mengganggu upacara. Guntur menembus langit dan menyebabkan dunia bergetar. Lima serangan telapak tangan jatuh seperti lima tangan surgawi. Namun, di saat berikutnya, sosok hijau itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan segel tangan lima tetua penjaga semuanya menghantam udara kosong. Sosok Cian muncul dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Dia menghilang lebih cepat, dan dalam sekejap mata, tidak ada lagi aura yang tersisa. Jika bukan karena Gudali batuk darah di tanah, semua pembudidaya jahat akan berpikir bahwa semuanya hanyalah ilusi. Ada suasana tegang di sekitar altar. Semua orang menahan nafas dan menatap keempat sudut altar. Seorang pelindung yang tampak baik hati merenung sejenak sebelum berkata, Ini Feng Feiyun. Setelah kematian Hongyan, jubah gaib jatuh ke tangan Feng Feiyun. Dia pasti baru saja menggunakannya untuk menyerang, jadi dia pasti sedang bersembunyi di dekat sini sekarang. Ini jelas bukan kabar baik. Ekspresi semua orang berubah drastis. Jubah gaib benar-benar bisa menyembunyikan aura seorang kultifator. Bahkan jika Feng Feiyun berdiri tepat di belakang mereka, mereka tidak akan bisa mendeteksinya. Tubuh semua orang tegang karena kecemasan. Luf Di altar, seorang kultifator Dark Asura Hall jatuh ke tanah dan kepalanya terlepas dari lehernya. Tidak ada yang melihat siapa yang melakukannya. Mereka hanya merasakan riak di udara dan cahaya putih keluar dengan aura yang sangat mematikan. Penggarap kuil Senluo sudah mati. Lima pelindung ingin mengambil tindakan, tetapi kekosongan itu tertutup sekali lagi dan semua aura menghilang tanpa jejak. Pelaf 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 Segera setelah itu, tiga pembudidaya Dark Asura Hall lainnya di altar juga terbunuh. Kematian mereka tidak bisa dijelaskan. Tidak ada yang melihat siapa yang menyerang mereka sama sekali, tetapi mereka semua mati bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Kelima pelindung itu sangat marah dan hanya bisa menyaksikan keempat pembudidaya itu mati tanpa bisa membantu. Gudali yang terluka parah sangat ketakutan hingga wajahnya berubah pucat. Dia berguling dari altar dan berlari ke tengah lima tetua penjaga. Dia menelan sembilan pil penyihir hitam berturut-turut sebelum dia berhasil menghentikan darah yang menetes. Wajahnya juga mendapatkan kembali beberapa warna. Lima tetua pelindung, selama kamu berhati-hati, kamu akan dapat menjaga dari bocah itu. Meskipun bocah itu mengenakan jubah harta karun gaib, begitu dia bergerak, dia pasti akan keluar dari situ dan mengungkapkan oranya. Itu akan menjadi waktu terbaik untuk membunuhnya. Hati Gudali dipenuhi dengan kebencian saat dia menggertakkan giginya. Saat dia akan berhasil, seseorang tiba-tiba muncul entah dari mana dan hampir merenggut nyawanya. Jika dia menangkap bocah ini, dia pasti akan memurnikannya sampai mati. Ekspresi pelindung kelima rileks dan berkata, pada akhirnya, Feng Feiyun belum mencapai alam raksasa. Dia hanya bisa mengancam kita dengan serangan diam-diam. Selama kita berhati-hati, dia tidak akan bisa melukai kita bahkan dengan jubah gaib. Raksasa semua memiliki niat ilahi yang kuat. Selama ada fluktuasi yang tidak biasa di udara, mereka akan dapat bereaksi dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuh ancaman tersebut. Dia hanya satu orang, dan kultifasinya lebih lemah dari kita. Segel ruang dan paksa dia keluar. Kelima pelindung mengeluarkan jimat berdarah pada saat bersamaan. Panjangnya lebih dari satu meter dan memiliki ukiran dari lima binatang purba yang berbeda. Burung berkepala sembilan, kiongki, bifang, burung cerah, dan tikus api. Ini semua adalah binatang purba dari legenda. Ini hanyalah sebuah rune yang diukir dari darah keturunan mereka. Darahnya sudah cukup encer, tapi masih meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Lima jimat berdarah melayang di udara dan memancarkan energi berdarah yang menyebabkan langit bergetar. Kekosongan itu sendiri tampaknya berada di ambang retak. Tekanannya sangat mengejutkan, dan itu menyebabkan 20 ribu lebih hewan kosmos yang terikat di altar bergetar tanpa akhir. Mereka melolong berulang kali, dan beberapa kosmos bis yang lebih lemah bahkan langsung meledak terpisah. Mereka ingin menggunakan lima jimat ini untuk memaksa Feng Feiyun keluar dan menekannya. Feng Feiyun, menyerah saja. Kultivasi Anda terlalu rendah dan Anda bukan tandingan kami lima pelindung. Tidaklah memalukan kalah dari Tuan Muda. Salah satu pelindung mencoba membujuk Feng Feiyun untuk mengaku kalah. Jika kamu memaksakan diri, kamu hanya akan dibunuh oleh lima jimat. Jika kamu mengaku kalah, kamu akan menjadi salah satu eselon atas kuil Dark Asura dan tangan kanan Tuan Muda. Berdebar. Suara rantai putus datang dari altar. Seluruh altar bergetar dalam sekejap saat tablet jimat dilemparkan dari atas dan hancur berkeping-keping. Mentah. Lalu datanglah raungan marah dari binatang buas. Itu sangat keras sehingga melukai gendang telinga semua orang. Kemudian terdengar suara rangkaian rantai patah. Sementara semua pembudidaya kuil Asura kegelapan tercengang, seorang Bi, An setinggi lebih dari seratus meter, seukuran gunung kecil, berdiri di puncak altar. Itu mengangkat dua cakar besarnya dan melolong ke bawah, menghancurkan sudut altar dan menyebabkan puing-puing berguling terus-menerus. Bi, An tampak seperti harimau dewa dengan kepala naga putih. Matanya bahkan lebih besar dari tangki air. Itu membawa kemarahan guntur saat dengan keras menghantam salah satu jimat mengambang. Seorang pelindung berseru kaget, Feng Feiyun memotong rantai dan tablet jimat di tubuh Bi, An dan melepaskannya. Ini adalah makhluk roh dengan garis keturunan binatang suci kuno. Itu telah berkultivasi selama lebih dari 1200 tahun dan sangat kuat. Itu bisa melawan beberapa raksasa pada saat bersamaan. Itu awalnya ditangkap oleh Life Walker dan ditekan oleh 33 jimat sebagai persembahan utama, tetapi Feng Feiyun melepaskannya. Binatang roh memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Ditangkap dan digunakan sebagai persembahan membuat marah Bian. Sekarang setelah bebas, semua amarahnya akan meledak. Bab 653. Ledakan. Tubuh raksasa Bian memiliki kekuatan yang cukup untuk membelah gunung. Itu merobek salah satu diagram penyegelan dan merobek seluruh ruang. Salah satu dari lima diagram rahasia darah telah dihancurkan, dan empat lainnya tidak lagi berguna. Tetua pelindung membawa mereka kembali, takut Suwani akan menghancurkan mereka lagi. Diagram rahasia darah ini semuanya adalah harta karun, dan penghancuran salah satunya merupakan kerugian besar. Seekor binatang roh dengan garis keturunan binatang suci kuno benar-benar menakutkan. Kehebatan pertempurannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan makhluk roh biasa. Dalam sekejap, ia melahap tiga pembudidaya berjubah hitam dari Kuil Senluo. Suara mengunyah terdengar dari mulutnya yang ganas, menyebabkan pembudidaya lainnya mundur ketakutan. Tetua pelindung kelima dan keenam masing-masing mengeluarkan artefak roh. Itu adalah dua pagoda yin yang hitam dan putih. Kedua pagoda itu tumbuh setinggi seratus zang, seperti dua puncak gunung hitam dan putih. Mereka memuntahkan cahaya hitam putih paling murni, mencoba menekan Suwani lagi. Mengaum. Bi, An meludahkan petir hitam. Setiap baut lebih tebal dari lengan. Mereka berubah menjadi lautan petir di atas tubuhnya dan mendukung pagoda. Tubuhnya seperti gunung kecil. Itu dengan ganas menyerbu ke depan seperti banjir gunung, sikapnya yang ganas. Pelindung kelima dan keenam harus menghindari ujungnya yang tajam. Mereka buru-buru mundur, tidak berani menghadapinya secara langsung. Gemuruh. Bi, An menerkam sebuah gunung dan meruntuhkannya. Batu beterbangan kemana-mana dan pohon-pohon kuno terkubur di dalam tanah. Gunung yang runtuh memenuhi lembah. Oh tidak, Bi, An sudah gila dan Sir Walker belum kembali. Tidak ada yang bisa menekannya. Haruskah kita mundur dulu? Pelindung kelima puluh satu menyarankan. Semuanya menjadi tidak terkendali. Ritual itu harus dihentikan. Bi, An sangat marah dan haus darah. Jika mereka tidak mundur sekarang, mereka akan menderita kerugian besar. Pelindung kelima dan keenam menyerang bersamaan tapi tetap tidak bisa menekan Bi, An. Sebaliknya, itu menjadi lebih mengamuk dan menginjak-injak delapan pembudidaya berjubah hitam sampai mati. Gulida tidak mau menyerah. Ritual itu hanya selangkah lagi dari kesuksesan, tetapi dihancurkan oleh Feng Feiyun. Ini memenuhi hatinya dengan kebencian. Mengaum. Mengaum. Di altar, binatang aneh yang tak terhitung jumlahnya melolong. Altar berguncang lebih keras dari sebelumnya, seolah-olah akan hancur berkeping-keping. Feng Feiyun mengubah esensi senjata surgawi menjadi seribu pedang seukuran telapak tangan. Seperti hujan pedang, mereka terbang keluar, memotong rantai satu per satu. Dua puluh ribu ditambah makhluk luar angkasa yang diikat sebelumnya melepaskan diri dan melompat turun dari altar. Setiap makhluk luar angkasa menjadi sangat ganas dan mereka menyerang para pembudidaya dari Dark Asura Hall dengan semua yang mereka miliki. Meskipun binatang eksotis tidak secerdas binatang roh, mereka memiliki jejak kecerdasan yang dapat mereka gunakan untuk menentukan siapa musuh mereka. Uh! Yang paling! Bangun! Makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan hanya dalam waktu beberapa saat, lebih dari sepuluh pembudidaya Allah Asura Gelap telah digigit sampai mati. Lebih dari dua puluh dari mereka terluka parah. Ada yang lengannya robek, ada yang setengah kepalanya robek, dan ada yang luka dalam yang disebabkan oleh kuku binatang buas raksasa yang aneh, menyebabkan mereka muntah darah. Tiga pelindung lainnya membunuh lebih dari seratus binatang tetapi tidak berhasil. Jumlah mereka terlalu banyak. Bahkan raksasa seperti mereka akan jatuh jika mereka dikelilingi oleh dua puluh ribu binatang buas. Feng Feiyun melepas jubah penyembunyiannya dan berdiri di atas altar tinggi di awan. Dia terlihat sangat heroik dan acu-ta'acu saat dia menyaksikan pertempuran sengit antara binatang buas di bawah. Seni dan harta surgawi memenuhi seluruh lembah. Seringai jahat muncul di wajahnya. Dewi sihir surgawi juga dikejutkan oleh rangkaian peristiwa dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Dia berdiri dari tanah dengan sosok ramping dan anggun. Rambut hitamnya menjuntai ke pinggang sementara wajahnya seindah bunga pir di awal musim semi. Jubah peraknya berkibar tertiup angin, memperlihatkan sosok montoknya. Dia memegang tongkat perak di tangannya, dan tongkat itu bersinar terang. Sepasang mata suci dan bermartabat menatap pria tampan di depannya. Perasaan akrab namun aneh menyerang hatinya, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia memiliki jade dan heart, dan dapat merasakan bahwa pria di depannya bukanlah orang yang baik. Ada aura jahat yang kuat dan niat membunuh di tubuhnya, terutama senyumnya yang sangat jahat, seolah-olah dia adalah iblis yang keluar dari sarang iblis. Namun, dialah yang menyelamatkannya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Sang Dewi sangat ragu saat ini. Dia ingin maju dan berterima kasih padanya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa dekat dengannya. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin, tetapi dia terlalu penasaran dengan pria yang akrab di depannya ini. Siapa dia? Feng Feiyun sepertinya merasakan tatapannya. Dia berbalik dan menyeringai padanya. Melihat senyum ini, Dewi Sihir Surgawi ketakutan setengah mati. Dia buru-buru mundur seperti kelinci yang ketakutan. Tubuhnya yang ramping dan tanpa celah melayang dengan cahaya perak yang menyelaukan. Cahaya memadat menjadi sepasang sayap di punggungnya saat dia terbang menuju pegunungan yang jauh. Feng Feiyun terkejut. Dia menggosok dagunya dan bertanya pada dirinya sendiri, apakah senyumku begitu menakutkan? Ini senyum yang sangat baik. Gadis kecil, kamu masih ingin lari. Gulida memperhatikan bahwa Dewi Sihir Surgawi ingin terbang menjauh, jadi dia menerbangkan dua makhluk enam ratus tahun itu. Kemudian, dia terbang ke langit dan merentangkan lengan hitamnya yang kering ke dalam kehampaan, berubah menjadi segel tangan hitam raksasa. Dewi Sihir Surgawi terbang di langit dan merasakan udara di sekitarnya mengeras. Dia merasa seperti terjebak dalam rawa dan tidak bisa bergerak. Dia berbalik dan melihat cakar hitam raksasa menekan kepalanya. Seolah-olah langit menekannya, itu sangat menindas, ingin menamparnya ke tanah. Ledakan. Tangan hitam raksasa itu terbelah oleh pedang yang menyelaukan. Seorang pria tampan bertampang jahat dengan jubah cian bergegas keluar dengan pedang sepanjang tujuh meter di tangannya. Lengan bajunya berkibar saat dia berjalan melewati kehampaan. Sosok kepahlawanannya menjadi semakin besar di mata Dewi Sihir Surgawi, memenuhi seluruh penglihatannya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang ramping Dewi Sihir Surgawi. Tubuhnya yang lembut seperti batu giok menempel erat di dadanya yang lebar, memancarkan keagungan yang tak tertahankan. Untuk sesaat, pikiran Dewi Sihir Surgawi menjadi kosong, dan dia lupa untuk berjuang. Gulida terluka parah. Separuh tulang punggungnya patah. Itu sebabnya Feng Feiyun bisa mematahkan segel tangannya dengan esensi senjatanya. Jangan pernah berpikir untuk membawanya. Tetap di sini. Gulida batuk seteguk darah ke sepotong kulit binatang tembus pandang. Dia membuangnya, memperlihatkan diagram gunung dan sungai yang menutupi langit. Dia tidak akan membiarkan Feng Feiyun mengambil Sang Dewi. Kalau tidak, semua mimpinya akan hancur. Feng Feiyun menyeringai, kilatan mengejek di matanya seolah mengejek ketidaktahuan Gulida. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengenakan jubah gaib lagi. Baik dia dan Sang Dewi diselimuti dan menghilang tanpa jejak. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mata Gulida memerah. Dia menggunakan kulit binatangnya untuk menyerang di mana-mana, menghanguskan segala sesuatu dalam radius beberapa puluh mil. Sayangnya, dia tidak bisa memaksa Feiyun dan Sang Dewi keluar. Mereka sudah meninggalkan daerah ini. Gulida, di mana Sang Dewi? Ada luka mengerikan di bahu tetua pelindung ke-6. Dagingnya terbalik, dan tulangnya bisa terlihat samar-samar. Tiga petugas lainnya juga kabur dari dalam dengan luka di sekujur tubuh. Kemudian, lebih dari 40 pembudidaya jahat berjubah hitam dari Dark Asura Hall melarikan diri. Tubuh mereka berlumuran darah. Beberapa di antaranya adalah darah binatang aneh, dan beberapa di antaranya adalah darah mereka sendiri. Bajingan Feng Feiyun itu mengambil Sang Dewi. Gulida marah karena marah. Apa? Ini buruk. Jika Tuan Muda sesat mengetahui hal ini, kita semua akan berada dalam masalah besar. Pelindung ke-5 memiliki ekspresi khawatir. Mereka berlima cukup kuat untuk menekan 10 Feiyun. Siapa yang akan mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi? Bahkan salah satunya mati di makan bian. Kuil Sen Luo kehilangan satu pelindung dan lebih dari 10 raksasa setengah langkah di atas banyak ahli sesat mandat surga tingkat ke-3 hingga ke-5. Yang lebih buruk adalah Feng Feiyun mengambil Sang Dewi. Ini hanyalah penghinaan besar. Jika situasi mengerikan seperti itu dilaporkan ke atasan, semua orang yang hadir akan dihukum berat. Mata pelindung ke-6 berkedip, ayo laporkan ini ke Sir Life Walker. Dia paling mudah diajak bicara. Mungkin ada kesempatan sebelum yang terburuk terjadi. Jika kita menunggu sampai Feng Feiyun membawa Sang Dewi kembali ke Kota Dewa Penyihir, semuanya akan terlambat. Tetua pelindung lainnya menganggup dan setuju dengan pendekatan ini. Kita tidak bisa membiarkan Feng Feiyun membawa Sang Dewi kembali ke Kota Dewa Penyihir. Raur Raungan binatang buas datang dari racun yang menutupi hutan gunung. Bumi bergetar, dan aura ganas menyerbu ke dalam kubah biru surga. Segera setelah itu, raungan makhluk luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Suara kuku secara bertahap semakin dekat saat mereka menyerbu ke depan, menyebabkan hati para pembudidaya yang baru saja melarikan diri sedikit gemetar. Pelindung ke-5 mengerutkan alisnya dan berkata, ini bukan tempat tinggal lama. Semuanya, tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan pergi mencari Sir Life Walker dan menyuruhnya mengatur agar Shen Luo menutup semua gerbang ke Kota Dewa Penyihir. Semua orang, cari keberadaan Feng Feiyun. Kita harus merebut kembali Sang Dewi darinya. Jika dia menang, Tuan Muda sesat tidak akan membiarkan kita melakukannya dengan mudah. Bagaimana dengan Tuan Muda Kaisar Keji? Pelindung Dharma ke-6 bertanya dengan cemas. Tuan Muda sedang dalam perjalanan keji yang kuno dan akan segera datang untuk mengambil alih. Kami pikir kami bisa mengalahkan Feng Feiyun sebelum Tuan Muda itu kembali, tetapi kami akhirnya menyiagakan musuh dan menyperburuk keadaan. Pelindung ke-5 berkata, Kita harus menangkap Feng Feiyun dan Dewi sebelum Tuan Muda kembali untuk menyelamatkan muka kita. Jika tidak, pelindung lain akan menertawakan kita karena tidak berguna dan kalah dari seorang junior. Di kedalaman hutan, gunung-gunung berguncang. Binatang gila itu keluar. Para pembudidaya Sen Luo lari dari tempat ini. Selain pelindung ke-5, yang lain sedang mencari jejak yang ditinggalkan oleh Feng Feiyun. Bab 654. Pegunungan itu tidak ada habisnya. Beberapa tebing tingginya ribuan meter, menembus awan. Rempah-rempah berusia ratusan tahun dan tanaman merambat hijau tergantung di tebing, memancarkan aroma obat yang menyebar hingga puluhan mil. Namun, ular sanca beracun melilit tebing, mengeluarkan asap hitam. Tidak ada yang berani memanjat mereka. Ada juga lembah-lembah dalam yang tertutup racun tanpa dasar yang terlihat. Dari waktu ke waktu, teriakan menakutkan dari makhluk tak dikenal terdengar dari bawah. Ini adalah wilayah luar Endeles Land. Itu adalah tanah tandus dengan banyak binatang aneh dan bahaya mengintai di setiap sudut. Bahkan pembudidaya pertapa jarang menginjakan kaki di tempat ini. Namun, di grid desolate swamp ini, ada tempat dengan perbukitan hijau dan air jernih. Mereka diisolasi dari seluruh dunia, membentuk dunianya sendiri. Pemandangannya sangat indah, seperti surga. Suara mendesing. Dua siluet terbang dari udara tipis dan mendarat di tepi danau biru yang luas, mengejutkan sekelompok burung merak tiga warna di beting. Mereka mengeluarkan teriakan, dukun-dukun, saat mereka terbang melintasi danau seperti batu giyok murni, menimbulkan riak yang tak terhitung jumlahnya di permukaan danau. Setelah merak terbang, mereka meninggalkan telur merak dengan tiga warna berbeda, putih, biru, dan ungu. Setiap telur sebesar kepala manusia dan memancarkan cahaya neon redup. Setelah sekelompok burung merak tiga warna mengelilingi danau, mereka menemukan bahwa tidak ada bahaya. Hanya dua manusia yang tidak sengaja masuk tanpa izin, jadi mereka terbang kembali dan mendarat di tempat yang dangkal untuk mencari telur mereka sendiri. Kemudian, mereka berjongkok dan rombongan bibi merak mulai mengerami telur dengan santai. Namun, leher panjang mereka menghadap ke arah yang sama, menatap kedua penyusup yang tidak jauh dari sana. Mereka tidak bergerak, leher mereka terentang lurus, dan mata mereka terbuka lebar. Siapa kamu? Biarkan aku pergi. Pinggang ramping Dewi Sihir Surgawi ada di tangan Feng Feiyun. Dia berjuang tanpa henti sementara tongkat perak di tangannya memancarkan cahaya suci yang gemilang. Itu ditujukan ke kepala Feng Feiyun. Setelah mendarat di tanah, Feng Feiyun menyingkirkan jubah gaib dan mengulurkan tangan untuk meraih tongkatnya. Dia menatapnya dalam-dalam. Setelah bertahun-tahun, gadis kecil itu tumbuh menjadi kecantikan yang menakjubkan. Dia telah kehilangan ketidak dewasaannya dan menjadi lebih halus. Feng Feiyun dulunya adalah anak laki-laki berusia 14 tahun, tetapi dia sudah cukup dewasa. Penampilannya juga banyak berubah, jadi masuk akal jika dia tidak mengenali Feng Feiyun. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Dewi sihir surgawi mengerutkan kening setelah ditatap oleh Feng Feiyun. Orang jahat ini jelas bukan orang baik. Kultifasinya sangat tinggi, dan mereka berada di hutan belantara. Bagaimana jika dia punya niat jahat? Semua pikirannya tertulis di wajahnya. Feiyun hanya perlu melihat wajahnya yang cantik untuk mengetahui apa yang dia pikirkan saat ini dan menganggapnya agak lucu. Tidak apa. Feng Feiyun tersenyum dan melepaskan tangannya. Dia kemudian mengamati sekitarnya. Ini adalah danau yang luas dengan warna hijau jernih. Sebuah air terjun mengalir turun dari tebing di kejauhan, mengeluarkan suara gemericik. Ada beberapa pohon wilau kuno di tebing dengan ribuan daun hijau menjuntai. Beberapa bango putih berdiri di ujung jari mereka. Sekelompok burung merak tiga warna sedang menetaskan telurnya di sebelah danau. Di bawah matahari terbenam, setiap bulu merak dihiasi dengan lapisan emas. Mereka tidak bergerak dan tertata rapi seolah membentuk kelompok untuk melahirkan. Ini adalah tempat yang damai, yang sulit ditemukan di Endless Land. Itu lebih dari 8.000 mil jauhnya dari altar tanah Suci Dukun. Ini adalah tempat yang bagus untuk bersembunyi sementara. Kuil Senluo terlalu kuat di prefektur Jiang Kuno. Kemanapun dia pergi, dia tidak akan aman. Hanya dengan menjadi lebih kuat barulah dia bisa menang. Saya harap saya bisa menyempurnakan tulang Phoenix kedua secepat mungkin. Feng Feiyun menemukan batu besar berkilauan di bawah air terjun. Beratnya lebih dari 10.000 pound dan duduk bersila di atasnya. Dia mengeluarkan inti roh dan memegangnya di tangannya. Dia menyerap energi roh agung di dalam dan sekali lagi membenamkan dirinya dalam menumbuhkan fisik Phoenix abadi. Dia telah memperoleh inti roh binatang buas ini dari Venanaga. Dia telah menyerap setengah dari energi spiritualnya, dan jika dia menyerap setengah sisanya, dia akan dapat menyempurnakan tulang Phoenix kedua. Para pembudidaya Kuil Senluo pasti mencari dia dan Dewi Sihir Surgawi ke mana-mana. Mereka akan segera menemukan tempat ini. Dia harus memanfaatkan setiap detik dan tumbuh lebih kuat. Dari jauh, Dewi Sihir Surgawi melihat orang jahat yang telah tenggelam dalam kultifasinya. Tubuhnya ditutupi lapisan api yang samar, dan semua energi esensinya berkumpul menuju tulang di atas kepalanya, terjalin satu sama lain dengan cahaya merah menyala. Tulang itu tampak seperti tulang Surgawi yang terbuat dari Giyok Dewa. Dia tersandung dan menarik auranya, ingin menyelinap pergi. Mereka akan segera menangkapmu jika kamu melarikan diri. Mata Feng Feiyun masih tertutup saat dia memegang inti roh dengan kedua tangannya. Sang Dewi berhenti dan berkata, kamu juga bukan orang baik. Aku ingin kembali ke kota Dewa Penyihir. Kuil Senluo pasti telah menyiapkan jebakan yang tak terhindarkan di sini. Kamu akan ditangkap bahkan sebelum kamu bisa memasuki kota. Tetaplah di sisiku dan aku akan melindungimu. Kata Feng Feiyun. Dewi Sihir Surgawi memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Dia ragu-ragu dan berkata, saya baru saja menggunakan baskom untuk mengamati langit. Saya tahu bahwa kota Barbar Dewa Penyihir telah mengumpulkan sepuluh kejahatan surgawi. Ini sangat berbahaya, tapi saya harus kembali. Wanita bodoh. Feng Feiyun tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus berkultivasi. Sang Dewi kesal dengan wanita bodoh, Feng Feiyun. Dia mendengus dan terbang ke langit. Cahaya perak bersinar dari tubuhnya saat dia terbang melintasi danau dan menghilang di antara pegunungan. Tapi dia dengan cepat terbang kembali dan mendarat di bawah air terjun. Dia berdiri di depan Feng Feiyun dan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mengapa kamu kembali? Feng Feiyun bertanya tanpa bergerak. Sang Dewi menemukan pria ini semakin akrab, saya hanya menguji untuk melihat apakah anda orang jahat. Dan hasilnya. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, jika kamu adalah orang jahat, kamu akan mengejarku ketika aku terbang dan menangkapku. Tapi kamu tidak melakukannya. Tampaknya kamu sedikit lebih pintar dari yang aku bayangkan. Kamu tidak terlalu bodoh. Sang Dewi menggigit bibirnya dan tidak suka Feng Feiyun memanggilnya bodoh. Dia bertanya, bisakah kamu benar-benar melindungiku? Kuil Asura Gelap adalah orang yang menginginkan pohon dewa sihir surgawi di tubuhmu. Tidak ada yang bisa melindungimu kecuali keajaiban terjadi. Feng Feiyun tidak berusaha menakutinya. Itu adalah kebenaran. Inilah alasan mengapa Feng Feiyun harus menggunakan setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun Feng Feiyun berhasil mengambil Dewi dari lima pelindung, ini baru permulaan. Mulai sekarang, langkah yang salah dapat menyebabkan kutukan abadi. Matahari terbenam di barat dan malam datang. Bulan sabit menggantung di langit yang gelap. Langit malam tampak tersapu oleh air jernih. Di kejauhan, orang bisa melihat bintang berkelap-kelip seperti permata yang tertanam di langit. Dewi sihir surgawi memilih untuk tetap diam dan mundur ke samping. Dia menggulung jubah perak panjangnya dan dengan anggun duduk di tepi danau yang dingin. Wajah cantiknya penuh menyalahkan diri sendiri. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun dan masih gagal untuk membangkitkan kekuatan pohon ilahi sihir surgawi. Jika dia membangkitkan kekuatan pohon dewa sihir surgawi satu hari sebelumnya, perang antarsuku akan berakhir lebih cepat dan lebih sedikit orang yang akan mati. Tapi kenapa dia tidak bisa? Luoyuer, kamu tidak pantas menjadi dewi sihir surgawi. Kamu hanya seorang gadis yang menjual teh di jalan. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri dan orang lain jika kamu tidak dapat membangkitkan pohon dewa sihir surgawi. Lebih banyak orang akan mati karena kamu. Kamu idiot, pembawa sial, orang yang tidak beruntung. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak air mata mengalir di matanya. Dia merasa dirugikan dan bersalah. Dia ingin kembali ke dewa penyihir untuk membantu Jiang Kuno, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak akan dapat membantu siapapun. Sebaliknya, dia hanya akan menjadi beban bagi orang lain. Feng Feiyun sepenuhnya tenggelam dalam kondisi kultivasinya. Dia telah mencapai saat kritis dalam memadatkan tulang Phoenix kedua. Niat ketuhanannya menyatu saat dia mengukir Rune Phoenix pada tulang kebijaksanaan di atas kepalanya. Dia menyalurkan hukum dunia ke tulang, menyebabkannya menjadi lebih mistis. Tulang itu mulai memancarkan cahaya api yang mirip dengan bulu burung Phoenix. Memperbaiki tulang manusia menjadi tulang Phoenix adalah tugas yang sangat sulit. Tidak mungkin mengubah esensi tulang, hanya Rune di tulang dan hukum Dao yang dibudidayakan. Tulang Phoenix yang dibudidayakan oleh Immortal Phoenix fisik adalah tulang Phoenix yang sebenarnya. Mereka memiliki pola Phoenix 10 kali lebih banyak daripada tulang Phoenix normal. Setiap kali tulang Phoenix sejati dibudidayakan, itu bisa memurnikan semua tulang, otot, dan darah dalam tubuh sekali, meningkatkan bakat kultivasi seseorang dengan takik. Ini adalah tulang Phoenix pertama yang diciptakan Feng Feiyun. Itu tidak dicangkokkan dari tulang Phoenix lain. Rune yang diukir di atasnya meningkat hingga tampak seperti giyok ilahi berwarna darah. Suara mendesing. Api muncul di sekitar tubuh Feng Feiyun dan berputar di sekelilingnya. Akhirnya, mereka memadat menjadi bayangan burung Phoenix api yang melilit tubuhnya. Pada saat ini, separuh danau diterangi dengan warna merah menyala. Semua makhluk terkejut dengan pemandangan ini. Mereka merasakan aura, Phoenix, yang legendaris, kaisar dari semua burung. Beberapa bayangan besar terbang dari kejauhan, sayap mereka yang besar berkelebat menembus awan. Mereka sangat bingung saat mereka berputar-putar di langit untuk waktu yang lama, tidak pergi. Ada juga kepala burung emas seukuran gunung yang keluar dari kehampaan. Matanya seterang matahari, bulan, dan bintang, menerangi area seluas beberapa ratus kilometer. Kemudian, ia mundur kembali ke dalam kehampaan dan menarik kepalanya. Hanya segumpal aura Phoenix sudah cukup untuk mengejutkan raja binatang buas di luar tanah tak berujung. Mereka semua melihat ke arah ini. Puluhan ribu kilometer jauhnya, di tengah pegunungan dan sungai tak berujung, seorang wanita mirip peri dengan mantel bulu rubah putih berdiri di hutan kuno primitif dengan peking putih bersih di lengannya. Ada beberapa makhluk roh besar berkumpul di sekelilingnya. Dia juga merasakan aura Phoenix. Matanya berdesir saat dia melihat puluhan ribu mil jauhnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah setengah dari darah iblis itu adalah ras iblis yang paling mulia, garis keturunan Phoenix. Bab 655 Penggarap Kuil Sen Luo yang mengejar Feng Fei Yun berhenti. Mereka merasakan gangguan burung dan binatang. Burung-burung di pegunungan terbang ke udara dan mengeluarkan teriakan yang menembus langit malam. Mungkinkah salah satu raja binatang roh di pinggiran 100 ribu tanah telah datang ke daerah ini? Seorang kultifator jahat berjubah hitam dari Dark Asura Hall memiliki pandangan yang tidak pasti di matanya. Hanya penampilan raja binatang buas yang bisa membuat begitu banyak burung dan binatang menjadi gila. Raja binatang buas di pinggiran tanah tak berujung adalah penguasa yang telah berkultivasi selama lebih dari 2.000 tahun. Mereka jarang meninggalkan sarang mereka dan akan menarik puluhan ribu binatang buas jika mereka melakukannya. Kultifator lain berkata dengan marah, jangan masuk ke area ini untuk saat ini. Terlalu berbahaya. Belum terlambat untuk pergi setelah burung dan binatang menjadi tenang. Aku pikir juga begitu. Kultifator jahat berjubah hitam melihat cakar besar terbang melintasi langit. Cakarnya saja panjangnya lebih dari 30 meter dan tertutup sisik hijau. Itu sangat menakutkan. Itu pasti burung ganas yang sangat kuat. Bahkan binatang buas yang mengerikan pun merasa khawatir. Sepertinya area ini benar-benar tidak bisa dimasuki. Feng Feiyun mungkin tidak akan bersembunyi di tempat berbahaya seperti itu. Dua kultifator balai Shen Luo berjubah hitam dengan cepat mundur dan meninggalkan daerah itu. Tubuh Feng Feiyun terbungkus bola api berbentuk seperti burung Phoenix Ilahi. Itu bersinar terang dan mewarnai merah danau di bawah langit malam. Di atas kepalanya, ada sepotong tulang yang bersinar seperti lampu ajaib terjalin dengan pola halus. Dewi Sihir Surgawi menyaksikan dari jauh. Dia penasaran sekaligus terkejut. Metode kultifasi seperti apa yang dipupuk pria ini. Itu benar-benar menarik begitu banyak makhluk kolosal mengkhawatirkan binatang eksotis terkuat dalam jarak seribu kilometer. Mereka semua bergegas dan mengepung tepi danau. Dewi Sihir Surgawi berdiri tetapi tidak berani bergerak. Banyak binatang buas yang kuat mengawasinya, membuatnya gugup. Di atas kepalanya ada bayangan besar seukuran gunung. Itu terus berputar dan tidak pergi. Itu mengeluarkan teriakan gemuruh dari waktu ke waktu. Siapa dia? Auranya semakin kuat, begitu kuat hingga menakutkan. Dia bilang dia bisa melindungiku, tapi mungkin dia benar-benar memiliki kemampuan itu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengasosiasikan pria di depannya dengan Tuan Muda Feng yang idiot yang telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Perbedaannya terlalu besar. Dia telah tinggal di Kuil Dewa Penyihir selama bertahun-tahun dan tidak terlalu memperhatikan dunia luar. Dia tidak tahu bahwa Tuan Muda Jahat yang hampir tidur dengannya sekarang adalah Raja Ilahi yang terkenal. Dia ingin menyimpulkan asal-usul pria di depannya, tetapi saat dia menyimpulkan jejak Dao Surgawi, jejak itu dipotong oleh kekuatan lain dan jarinya terpental. Ini adalah orang yang tidak bisa diramalkan. Aku tidak bisa meramal asal-usulnya, aku juga tidak bisa meramal namanya. Segala sesuatu tentang dia telah diblokir oleh kekuatan yang kuat dari Dao Surgawi. Dia menjadi lebih penasaran. Matanya yang cerah berkedip saat dia menatap Feng Feiyun. Sesekali, dia akan mengerutkan alisnya yang cantik. Pada saat ini, dia melupakan semua kekhawatirannya dan merasakan energi yang membara dari tubuh Feng Feiyun. Pohon Dewa di dalam dirinya tumbuh sedikit. Daun kristalnya perlahan terbentang untuk menyerap panas tipis di udara. Pohon Dewa Sihir Surgawi tumbuh sedikit di bawah panas Phoenix. Meskipun masih jauh dari kebangkitan, Dewi Sihir Surgawi sangat gembira. Dia segera duduk dan mulai berkultivasi sesuai dengan ajaran gurunya. Dia mengendalikan pohon untuk menyerap cahaya dan panas dari tubuh Feng Feiyun. Daun pohon Dewa memang menyerap panas dan cahaya. Untuk menyerap lebih banyak cahaya dan panas, Dewi Sihir Surgawi bergerak mendekati Feng Feiyun. Setelah waktu yang tidak diketahui, intiroh di tangan Feng Feiyun memasuki tubuhnya dan bergegas ke tulang kebijaksanaan di atas kepalanya. Tulang itu menjadi lebih mempesona. Lebih dari seratus ribu pola Phoenix terjalin di dalamnya. Seluruh tubuhnya membuat suara berderak. Itu seperti tungku sedang memanaskan tubuhnya. Ledakan. Energi tirani yang tak dapat dijelaskan mengalir keluar dari tubuh Feng Feiyun. Dewi Sihir Surgawi yang paling dekat dengannya terpesona. Dia melayang ratusan kaki jauhnya. Karena energinya lembut, dia tidak terluka. Segera setelah itu, energi spiritual di sekitarnya mengalir ke tulang kebijaksanaan di atas kepala Feng Feiyun. Itu mengalir dari tulang kebijaksanaan ke setiap bagian tubuh Feng Feiyun. Seolah-olah itu membasuh kotoran di tubuhnya. Energi perlahan surut dan akhirnya kembali ke tubuh Feng Feiyun. Feng Feiyun menjadi biasa lagi. Dia mengenakan jubah biru dan duduk di atas panggung batu di bawah air terjun. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya. Mereka seterang dua bintang saat dia bergumam, tulang Phoenix kedua selesai. Feng Feiyun berdiri dan meletakkan kedua tangannya di atas dantiannya. Lebih dari sepuluh naga yang terbuat dari energi ungu bergegas keluar dari istana pusatnya. Setiap naga memiliki panjang lebih dari tiga meter. Ini adalah representasi dari kultifasi Feng Feiyun. Puncak mandat surga tingkat kelima, sedikit lagi dan aku akan berada di tingkat ke enam. Feng Feiyun merasa sedikit menyesal. Tulang Phoenix kedua terbentuk lebih awal dan menyerap energi duniawi. Tidak hanya menyempurnakan fisiknya, tetapi juga meningkatkan kultifasinya. Sedikit lagi dan Feng Feiyun sudah mencapai tingkat ke enam. Sayangnya, jaraknya masih sangat dekat. Semuanya adalah kehendak surga, tidak perlu memaksakannya. Dia berada di puncak tingkat kelima, hanya satu langkah dari tingkat ke enam. Bahkan perubahan sekecil apapun bisa membuatnya menerobos dan menjadi raksasa setengah langkah. Penyempurnaan fisik dan dan Tian. Satu fokus pada fisik sementara yang lain fokus pada kultifasi. Ini adalah dua jalur kultifasi yang berbeda. Pembudidaya manusia terutama berfokus pada mengolah dan Tian mereka, sementara setan dan binatang buas terutama berfokus pada pengerasan tubuh mereka. Di dunia kultifasi dinasti Jin yang Saleh, yang disebut alam, alam roh, yayasan abadi, pangkalan dewa, mandat surga, nirvana. Alam ini digunakan oleh para pembudidaya yang mengolah dan Tian mereka untuk menentukan tingkat kekuatan, dan mereka tidak ada hubungannya dengan kekuatan tubuh. Bodi refiners juga memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Misalnya, mereka yang dapat menggunakan tubuhnya untuk menyerang dengan kekuatan 10 ribu Jin akan disebut sebagai kekuatan kilin, atau kekuatan kilin. Kekuatan 20 ribu pon akan menjadi kekuatan 2 kilin. Kekuatan 40 ribu pon akan menjadi kekuatan 3 kilin. Kekuatan 80 ribu pon akan menjadi kekuatan 4 kilin. Begitu seterusnya, dan seterusnya. 10 kilin adalah kekuatan 1 harimau. Kekuatan 1 harimau mengacu pada naga harimau, yang mampu membawa gunung di punggungnya. Pada saat ini, Feng Feiyun dapat melepaskan kekuatan 9 harimau. Satu serangan telapak tangan bisa menciptakan 9 gambar naga harimau, cukup untuk menghancurkan sebuah kota kecil. Feng Feiyun bisa menghadapi raksasa awal dengan fisiknya sendiri. Bahkan jika lawan menggunakan harta roh peringkat pertama dan melepaskan serangan 8 kali lebih kuat dari kultifasi mereka, Feng Feiyun masih memiliki peluang untuk menang. Jika lawan tidak memiliki harta roh atau teknik tertinggi untuk meningkatkan serangan mereka, maka Feng Feiyun dapat dengan mudah mengalahkan atau bahkan membunuh mereka. Tentu saja, Feng Feiyun masih sedikit lebih lemah dari raksasa awal di puncak mandat surga tingkat 5. Namun, fisiknya cukup kuat untuk menekan mereka. Ini adalah dua jalur kultifasi yang berbeda. Yang terakhir jauh di depan yang pertama. Dua jalur kultifasi sebenarnya saling melengkapi. Meningkatkan level seseorang dapat secara halus meredam tubuh seseorang. Aku telah mengolah tulang Phoenix kedua, jadi levelku meningkat banyak. Kedua jalur tersebut tidak boleh dipisahkan menjadi primer dan sekunder untuk mencapai hasil terbaik. Seorang kultifator yang hanya fokus pada dantian akan memiliki fisik yang lebih kuat. Misalnya, raksasa mandat surga tingkat ke-7 dapat melepaskan kekuatan tujuh harimau dengan tubuhnya sendiri. Di sisi lain, Feng Feiyun hanya mengembangkan immortal Phoenix fisik dan masih berhasil membuka dantiannya untuk mencapai mandat surga tingkat ke-5. Feng Feiyun mengerti sesuatu. Saya perlu menemukan kitab suci untuk mengolah dantian sehingga saya dapat meningkatkan kultifasi saya ke tingkat yang sesuai dengan fisik saya. Mengolah ki dan energi pada saat yang sama akan lebih bermanfaat bagi fisik immortal Phoenix. Feng Feiyun selalu berpikir bahwa mengembangkan immortal Phoenix fisik adalah jalan terbaik dan benar. Tapi sekarang, dia punya ide baru. Dia ingin mengolah ki dan energi pada saat yang bersamaan. Kenangan Feiyun berisi panduan kultifasi yang tak terhitung jumlahnya. Mayoritas dari mereka adalah seni fisik iblis. Tentu saja, ada beberapa undang-undang jasa dantian tapi itu bukan yang teratas. Lagi pula, ras Phoenix iblis tidak melatih dantian mereka sehingga mereka tidak memiliki banyak hukum jasa untuk itu. Feiyun tidak mengambil yang acak. Menurut pendapatnya, untuk mengolah dantiannya, dia membutuhkan hukum jasa yang sesuai dengan fisik Phoenix abadi. Kalau tidak, akan lebih baik untuk tidak berkultifasi sama sekali. Catatan pencarian harta karun istanamu sangat luas dan mendalam. Itu tidak kalah dengan fisik Phoenix abadi. Hukum Dao dan Kitab Suci ulat emas setara dengan catatan pencarian harta karun istanamu. Mereka pasti kultifasi terbaik teknik di dunia manusia. Jika saya dapat mengembangkan kedua teknik ini, saya seharusnya dapat meningkatkan level kultifasi saya lebih cepat lagi. Meskipun Feng Feiyun memiliki delapan volume seni dari catatan pencarian harta karun istanamakam, itu hanya teknik, bukan hukum jasa. Dia tidak tahu mengapa dinasti kecil seperti dinasti Jin memiliki catatan pencarian harta karun istanamakam, Kitab Suci Dao, dan Kitab Suci Ulat Emas. Namun, dinasti Jin memiliki banyak rahasia dan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Mungkin itu memainkan peran yang sangat penting di dunia manusia, hanya saja orang biasa tidak mengetahuinya. Ada banyak hal aneh tentang dinasti Jin. Misalnya, Feng Feiyun terlahir kembali di sini, Sui Uetting juga lahir di sini, wanita jahat terlahir kembali di sini setelah kematiannya untuk naik ke jalan surga lagi. Juga, mengapa ibu Feng Feiyun, seorang ahli iblis terkemuka, muncul di dinasti Jin dan menikahi ayahnya? Tunggu sebentar. Ada banyak hal lain yang tidak dapat dijelaskan, seperti platform teleportasi munculnya surga di pemakaman munculnya surga, artefak sein yang rusak di menara tak terukur di pagoda Wan Siang, dan delapan reruntuhan besar dinasti Jin. Apakah ada lebih banyak rahasia? Feng Feiyun merasa bahwa dinasti Jin tidak biasa. Bab 656 Setelah Feng Feiyun memadatkan tulang Phoenix kedua, aura Samar Phoenix menghilang juga. Binatang raksasa di langit perlahan pergi. Binatang buas di sekitar dano ragu-ragu dan ragu, tetapi pada akhirnya, mereka juga mundur dalam gelombang. Tanah itu gelisah karena aura Phoenix. Setelah menghilangnya aura Phoenix, daratan kembali tenang. Namun, niat ilahi yang kuat menyapu Feng Feiyun dari waktu ke waktu. Itu sangat kuat dan sepertinya bukan milik manusia. Bumi kembali tenang, dan sekelompok burung merak tiga warna terbang kembali ke tepi danau. Kemudian, mereka buru-buru mengambil telurnya dan terbang menjauh. Tempat ini sudah menjadi tempat yang merepotkan, dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Katak serak dan kunang-kunang terbang keluar dari tanaman air. Mereka seterang bintang-bintang di langit. Hanya Dewi Sihir Surgawi yang masih berdiri di sana. Feng Feiyun menatap kekejauhan dengan ekspresi serius, apakah kamu ingin ikut denganku atau kembali ke kota Dewa Penyihir sendiri? Aku akan pergi bersamamu. Dia mungkin ragu-ragu di masa lalu, tetapi setelah mengetahui bahwa pria ini dapat membuat pohon Dewa Sihir Surgawi tumbuh, dia tidak lagi ragu-ragu. Feng Feiyun menganggup dan memutuskan untuk segera pergi. Keributan besar seperti itu pasti akan menarik para pembudidaya sesat dari Senluo. Mereka khawatir tentang binatang buas tadi, tapi mereka pasti akan datang setelah binatang buas mundur. Sebelum Feng Feiyun dan Sang Dewi bisa meninggalkan danau, sambaran petir datang dari langit. Sosok berjubah hitam turun dari langit seperti hantu dan mencibir, Feng Feiyun, kamu tidak akan bisa pergi. Sangat cepat. Setelah itu, tujuh atau delapan sosok hitam lainnya datang mengendarai angin, menutup seluruh langit. Ekspresi Sang Dewi sedikit berubah setelah mendengar pelindung ke-51 memanggil nama Feng Feiyun. Dia memandang Feng Feiyun dan mempelajarinya dengan cermat. Semakin dia memandangnya, semakin dia merasa bahwa dia tampak seperti dia. Pantas saja, rasanya familiar. Tidak? Tidak, seharusnya bukan Tuan Muda Feng. Tuan Muda Feng pasti akan membawa dua pelayan bersamanya, dan Tuan Muda Feng tidak akan sekuat itu. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar Tuan Muda Feng? Mungkinkah Tuan Muda Feng ingin menyakitiku? Dewi sihir surgawi hampir menangis. Dia secara naluriah takut pada Tuan Muda Feng. Itu seperti tikus bertemu kucing, atau kelinci bertemu elang. Feng Feiyun secara alami tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia menatap lelaki tua berjubah hitam itu dan tertawa, haha. Jadi pelindung ke-51, Anda tiba di sini begitu cepat? Pelindung itu mendengus, jika saya tidak sampai di sini cukup cepat, Anda akan lolos lagi. Feng Feiyun, menyerah saja. Tidak mungkin bagi Anda untuk menang di bawah jaring tak terhindarkan Dark Asura Hall kami. Feng Feiyun tahu bahwa pelindung itu mengulur waktu. Dia pasti diam-diam memberitahu pelindung lainnya. Pakar yang tak terhitung jumlahnya pasti datang ke sini sekarang. Dia harus keluar dari pengepungan. Feng Feiyun memanggil esensi senjatanya dan berubah menjadi sinar. Dia mengelilingi langit dan kembali. Tiga dari pembudidaya berjubah hitam yang menyegel ruang itu terbunuh olehnya. Semuanya berada di tingkat keempat dari mandat surga. Mereka dipotong setengah tanpa suara. Tiga tewas dalam sekejap mata. Ruang tersegel rusak, membuat takut para pembudidaya sen luo lainnya. Feng Feiyun terlalu menakutkan. Penggarap mandat surga tingkat keempat seperti sedotan di hadapannya. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Feng Feiyun memang sangat cepat. Pelindung itu bahkan tidak bisa melihatnya. Kultivasi anak ini semakin kuat. Ayo pergi. Feng Feiyun meraih lengan sang dewi dan mengangkatnya, ingin meninggalkan tempat ini. Feng Feiyun tetap di sini. Mata pelindung menjadi dingin. Dia selalu tidak menyukai Feng Feiyun dan merasa bahwa Raja Sesat yang merekrut Feng Feiyun mirip dengan memelihara harimau. Lebih baik singkirkan saja dia. Feng Feiyun telah membunuh terlalu banyak pembudidaya Senluo. Selain itu, kebanyakan dari mereka tidak lemah. Mereka membutuhkan banyak sumber daya untuk berlatih. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada Feng Feiyun. Ledakan. Pelindung melepaskan Grand Wave Palem yang enam kali lebih kuat dari kultivasinya. Segel telapak tangan besar jatuh di kepala Feng Feiyun. Feng Feiyun tiba-tiba berhenti dengan kilatan dingin di matanya. Dia juga melepaskan serangan telapak tangan dengan gambar sembilan naga dan harimau. Mereka ganas dan langsung menerobos Grand Wave Palem. Dia kemudian langsung menuju pelindung. Apa? Kekuatan sembilan harimau. Mata pelindung itu hampir lepas dari rongganya. Dia setengah langkah awal tetapi hanya bisa melepaskan tujuh harimau. Namun, Feng Feiyun hanya berada di level kelima namun dia bisa melepaskan sembilan harimau. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bahkan monster tidak bisa sekuat ini. Dia tidak tahu bahwa jalan utama Feng Feiyun adalah penyempurnaan fisik, jalan yang berbeda darinya. Ledakan. Pelindung mengeluarkan layar hitam yang mengjulang setinggi 12 meter dengan bintang terukir di atasnya. Cahaya bintang menyilaukan saat dia melepaskannya. Ini adalah harta roh peringkat pertama bernama Star Cell. Itu bisa melepaskan serangan delapan kali lebih kuat dari kultivasi seseorang. Kekuatan layar bintang akhirnya menghentikan naga harimau berkepala sembilan. Namun, pelindung kelima puluh satu terlempar dan terhempas ke gunung. Tangannya berlumuran darah dan dia batuk darah. Pelindung berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Feng Feiyun, dia hanya akan mampu mendominasi generasi muda. Kultivasi raksasa awalnya seharusnya cukup untuk menekannya. Namun, dia terluka parah oleh Feng Feiyun hanya dalam satu gerakan. kejutan di matanya tidak bisa lebih besar lagi. Bahkan dengan harta roh dan serangan delapan kali lebih kuat dari kultivasi seseorang, apakah dia reinkarnasi dari binatang suci? Feng Feiyun mampu melukai pelindung itu dengan mudah karena dia meremehkan lawannya. Jika dia bisa menghadapi Feng Feiyun secara langsung, dia tidak akan kalah begitu menyedihkan. Seseorang harus membunuh tanpa keturunan, seseorang harus menghilangkan gulma sampai ke akar-akarnya. Feng Feiyun ingin membunuh pelindung itu agar pelindung itu tidak mengejarnya lagi. Beraninya kamu, Feng Feiyun, apakah kamu berani membunuh seorang pelindung? Seorang kultivator sesat yang mengenakan jubah hitam datang dari belakang Feng Feiyun dan melepaskan seni ilahi. Bola api dengan diameter lebih dari 5 meter muncul seperti matahari terbit dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Feng Feiyun melepaskan serangan telapak tangan. Kekosongan bergetar saat energi yang kuat melonjak ke depan dan menghancurkan bola api. Kultivator sesat juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi beberapa kerangka yang jatuh ke tanah. Dia terlalu ganas dan tanpa ampun. Itu membuat orang gemetar ketakutan. Tiga pembudidaya sesat yang tersisa juga ketakutan. Mereka mencoba melarikan diri ke dalam malam tetapi Feng Feiyun menunjuk tiga kali dan membunuh mereka dari jarak puluhan mil. Kamu tidak bisa mengalahkan Tuan Muda bahkan jika kamu membunuhku, dia telah tiba di prefektur Jiang Kuno. Pelindung itu menggertakkan giginya. Baru sehari yang lalu, Feng Feiyun jauh lebih lemah darinya. Sekarang, Feng Feiyun bisa mengalahkannya. Feng Feiyun tidak bisa lagi dianggap sebagai kultifator muda. Kehebatan pertempurannya telah mencapai level raksasa dan dia baru berusia awal dua puluhan. Tidak ada yang akan percaya bahwa dia bisa mengalahkan raksasa di usia yang begitu muda. Dalam hal bakat, mungkin hanya Tuan Muda sesat yang bisa dibandingkan dengannya karena dia juga mampu membunuh raksasa pada usia 20 tahun. Pertempuran dengan cepat berakhir. Pelindung itu menggunakan segala macam teknik tetapi tetap tidak bisa lolos dari kematian. Feng Feiyun memakukannya ke puncak. Darah raksasanya mengalir keluar dan terbakar di udara seolah ingin membakar seluruh gunung. Jiwa dan energi star cell disedot oleh esensi senjata, mengubahnya menjadi sepotong kain compang camping. Hanya dalam waktu singkat, sembilan orang tewas di sini, termasuk raksasa. Sang Dewi bergidik melihat pemandangan ini. Serangan terakhir pelindung itu sepuluh kali lebih kuat dan hanya sedikit melukai Feiyun. Darah mengalir keluar dari lengan kirinya dan menodai jari-jarinya. Darah menetes ke tanah. Apakah kau baik-baik saja? Tanya Sang Dewi. Feng Feiyun tersenyum. Cedera bukanlah hal yang luar biasa sehingga dia tidak peduli. Ayo tinggalkan tempat ini. Para ahli dari Senluo akan segera datang. Kemana kita akan pergi? Feng Feiyun merenung sejenak sebelum menjawab, mereka memiliki terlalu banyak ahli. Untuk menang melawan mereka, kita perlu meminjam bantuan dari luar. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan Gunung Kuali Perunggu. Feng Feiyun telah memutuskan untuk bertarung dengan baik dengan tuan muda sesat itu. Beberapa saat kemudian, tiga pelindung dari Senluo datang dari tiga arah berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat yang menyebabkan binatang buas di Gunung Meringkuk. Ketiga tetua pelindung dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Belum lama ini, pertempuran yang mengguncang dunia terjadi di sini. Tiga gunung hancur, dan sebuah danau besar terisi. Asap mengepul, dan bau darah menyerang lubang hidung mereka. Udara dipenuhi dengan suasana yang keras. Semua pembudidaya dari Senluo sudah mati. Bahkan pelindung ke-51 dipaku ke puncak dengan api menyala di tubuhnya. Baru seperempat jam sejak pelindung ke-51 mengirim pesan. Feng Feiyun melakukan ini sendirian. Tuo Bahong tidak bisa mempercayai matanya. Meskipun sulit bagi mereka untuk menerimanya, kedua tetua pelindung masih menganggup dengan susah payah. Kita perlu mengevaluasi kembali kekuatan Feng Feiyun. Kudengar pengadilan telah mengirim beberapa pakar top ke Jiang Kuno. Sepertinya pertempuran antara Raja Ilahi dan Tuan Muda ini telah meningkat menjadi pertempuran antara pengadilan dan Kuil Senluo. Pertempuran antara Kuil Senluo dan pengadilan kekaisaran tidak dapat dihindari. Siapapun yang memenangkan permainan ini akan dapat mengalahkan lawan mereka dalam hal momentum. Kaisar Jin pasti menyadari hal ini. Tiga tetua pelindung dengan cepat mundur. Mereka harus segera melaporkan situasinya. Kecakapan pertempuran Feiyun telah mencapai tingkat raksasa. Jika berita ini menyebar, banyak orang akan khawatir dan tidak bisa tidur di malam hari. Bab 657 Prefektur Jiang Kuno hanya berada di tepi Endeless Land. Lebih dalam adalah wilayah luar Endeless Land. Wilayah luar membentang lebih dari 100 ribu mil dengan perbatasan yang luas, bahkan lebih besar dari tiga prefektur Jiang Kuno. Meskipun itu hanya pinggiran dari 100 ribu tanah dan sungai, itu masih sangat berbahaya. Ada beberapa raja binatang roh yang semuanya telah berkultivasi selama lebih dari 2 ribu tahun. Kehebatan pertempuran mereka sebanding dengan makhluk tercerahkan. Selain Spirit Beast Kings, ada banyak Spirit Beast lainnya yang mendominasi suatu area dan sangat ganas. Wilayah luar Endeless Land adalah tanah terlarang bagi manusia. Sangat sedikit suku Jiang Kuno yang berani masuk. Gunung Kuali Perunggu terletak di wilayah terluar. Guodahai adalah raksasa perantara dan pergi mencari Gunung Kuali Perunggu. Namun, dia hampir tidak mencapai sepersepuluh jalan ke pinggiran sebelum hampir mati. Dia harus berhasil kembali dengan jarak sehelai rambut. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya wilayah luar itu. Fei Yun memiliki dua alasan untuk menuju Kuali Perunggu. Pertama, Kuil Sen Luo datang dengan sepenuh hati. Hanya dengan mengandalkan tanah tandus di sekitar Endeless Land barulah dia dapat menghentikan mereka dan membuat mereka menderita kerugian besar. Kedua, Feng Fei Yun ingin tahu tentang Gunung Kuali Perunggu yang legendaris. Dia ingin tahu apakah benar-benar ada perbendaharaan ras iblis di dalamnya. Jika dia bisa menemukan beberapa harta surgawi di sana, dia mungkin bisa menerobos ke alam yang lebih tinggi. Setelah membunuh para pembudidaya dari Kuil Sen Luo, Fei Yun melanjutkan perjalanannya. Ketika dia melewati beberapa suku Jiang, dia dengan sengaja mengungkapkan kehadirannya agar mereka dapat melihatnya. Banyak suku di Jiang Kuno memiliki orang-orang dari Kuil Sen Luo. Mereka pasti akan melapor ke atasan mereka setelah melihat Feng Fei Yun. Ini adalah tujuan Feng Fei Yun untuk memberitahu para ahli dari Kuil Sen Luo bahwa dia akan pergi ke tanah tak berujung. Mari kita lihat apakah mereka berani mengejarnya. Jika mereka melakukannya, dia akan menggunakan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di Endeless Land untuk melukai mereka. Jika tidak, maka tuan muda tidak akan mampu menanggung penghinaan ini. Seluruh dinasti tahu bahwa tuan muda Sen Luo dan Raja Ilahi Istana sedang bermain di Jiang Kuno. Jika Feng Fei Yun berani memasuki Endeless Land sementara tuan muda tidak melakukannya, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan dunia? Ini adalah pertandingan yang sangat dinantikan. Berita datang ke ibu kota dan prefektur lainnya setiap hari. Tuan muda mewakili kuil Sen Luo sementara Feng Fei Yun mewakili pengadilan. Namun, Jiang Kuno adalah ladang tuan muda. Saya khawatir Feng Fei Yun akan kalah dengan sangat cepat. Di aula utama kelantua di ibu kota, beberapa lelaki tua berjubah ungu dan emas sedang berdiskusi setelah menerima jimat giyok dari prefektur Jiang Kuno. Apa? Feng Fei Yun melukai leluhur gulida dan membunuh pelindung Sen Luo yang kelima puluh satu. Ini berarti Feng Fei Yun adalah raksasa pada usia dua puluh. Bei Ming Potian dan Dong Fang Jing Sui harus mengasingkan diri lagi. Mereka tidak akan membiarkan Feng Fei Yun meninggalkan mereka. Di salah satu sekte abadi kuno di prefektur Air Child, beberapa suara lama terdengar. Seorang wanita cantik berbaju putih melaporkan berita terbaru. Ya ampun, Feng Fei Yun akan pergi ke pinggiran Endless Land. Apakah dia gila? Apa yang ingin dia lakukan? Bining Suai sedang duduk di sebuah restoran di sebuah kota kuno di Heavenly Cloud Mansion dengan santai meminum sebotol anggur berusia ribuan tahun yang dia ambil dari desa Nalan tadi malam. Tiba-tiba, dia mendengar kata-kata pendongeng, jadi dia mengayunkan rambutnya dan berdiri sambil memukul meja. Pendongeng itu dikejutkan oleh bantingan Ning Suai di atas meja. Tangannya gemetar dan teh terciprat keluar, membasahi celananya. Dia dengan tenang menyekat teh dan berkata, saya mendengar itu mengikuti jalan kuno untuk menemukan Gunung Kuali Perunggu yang legendaris. mengambil Dewi Sihir Surgawi dari lima pelindung Senluo. Ning Suai sedikit mabuk. Ya, Satwa, Ning Suai menghentakkan kakinya ke tanah. Saat ini, keributan datang dari bawah restoran. Seorang pria parubaya yang bermartabat dan sombong memimpin sekelompok penjaga lapis baja menaiki tangga. Salah satu penjaga menunjuk kebi Ning Suai di dekat jendela dan berkata, Tuan Klan Kenam, dialah yang menyelinap kenalan Manor tadi malam dan menjarah semua ramuan dan ramuan di gudang roh. Setelah melihat sekelompok orang ini, Bin Ning Suai membungkus setengah anggur yang tersisa dengan taplak meja dan membawanya di punggungnya sebelum melompat keluar jendela dan melarikan diri. Ada sepatu yang tergantung di jendela. Jelas, dia terlalu terburu-buru untuk melarikan diri dan kehilangan sepatunya. Kejar dia, aku mendengar bahwa keluarga lain di Heavenly Cloud Mansion juga dirampok olehnya. Salah satu dari mereka menggali kuburan leluhur mereka dan bahkan jubah roh sutra S. Leluhur mereka diambil. Leluhur itu masih terbaring telanjang di peti mati sekarang. Kita harus membunuhnya jika kita menangkapnya. Tangannya terlalu kotor. Para ahli klan Nalan mengejarnya dengan marah. Setelah dua hari bergegas, mereka melintasi seluruh prefektur Jiang Kuno dan tiba di pinggiran tanah tak berujung. Sang Dewi tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan seolah-olah dia diintimidasi oleh Feng Feiyun. Dari waktu ke waktu, dia menatap Feng Feiyun dengan tatapan aneh. Feng Feiyun tahu bahwa dia meragukan identitasnya. Meskipun ada banyak orang dengan nama yang sama di dunia ini, dia adalah seorang guru kebijaksanaan yang kuat yang mewarisi ilmunya dari guru kebijaksanaan Agung Jing Feng. Perasaan spiritualnya luar biasa, jadi tidak mungkin dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang Feng Feiyun. Meskipun dia tidak bisa menghitungnya, dia masih bisa menggunakan indera spiritualnya untuk merasakannya. Tidak peduli seberapa banyak penampilan seseorang berubah, semangat, energi, dan semangat seseorang tidak akan berubah. Dia ingin mengatakan sesuatu beberapa kali, tetapi menghentikan dirinya sendiri. Jelas bahwa dia masih sangat takut pada Tuan Muda Feng di masa lalu. Lagi pula, ketika seorang gadis muda sedang tidur di tempat tidur pada malam hari, pintu tiba-tiba ditendang oleh seorang preman muda dengan ekspresi cabul. Di sampingnya ada dua pelayan jahat. Kemudian, preman muda ini langsung menerkamnya, menekannya ke tempat tidur, dan menelanjanginya. Dia hampir diperkosa. Bayangan masa kecil semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus oleh gadis manapun seumur hidup mereka. Selain itu, Tuan Muda Feng ini telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya. Bagi gadis-gadis di Spirit State City, dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Karena mereka sudah berada di pinggiran Endless Land, Feng Feiyun tidak terburu-buru. Dia menyilangkan lengannya dan menatapnya dengan ekspresi santai sebelum dengan canggung berkata, Luo Yuer. Ah, Feng Feiyun segera memanggil namanya. Dia terkejut dan hampir setuju. Sudah lama sejak seseorang memanggilnya dengan nama ini. Saat ini, semua orang memanggilnya Dewi Sihir Surgawi atau Dewi. Sangat sedikit orang yang tahu nama aslinya. Dipanggil oleh Feng Feiyun membuatnya merasa seolah-olah dia disergap. Itu tidak kurang dari ketika Feng Feiyun menendang membuka pintunya. Dia yakin bahwa pria di depannya ini adalah Tuan Muda Feng. Keduanya bukan lagi Gadis Teh dan Tuan Muda Hedonistik dari sebelumnya. Gadis Teh itu seperti itik buruk rupa yang berubah menjadi angsa, dan Tuan Muda Hedonis menjadi semakin jahat. Feng Feiyun melihat ekspresinya dan menganggapnya lucu. Apakah dia setakut itu? Apakah wajahnya pucat? Tuan Muda, Tuan Muda Feng. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara kecil. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti Dewi Sihir Surgawi yang tinggi dan perkasa. Dia dengan erat mencengkeram tongkat perak di tangannya dan tampak seperti gadis tetangga yang sering diintimidasi oleh kakak laki-lakinya. Jika bukan karena kultivasi Feng Feiyun yang luar biasa, dia akan melarikan diri. Luo Yue secara alami bukan gadis kecil. Dia tinggi dan berkembang dengan baik. Ketika dia berumur 14 tahun, Feng Feiyun sudah menghela nafas di awal pubertasnya. Sekarang, dia bahkan lebih menakjubkan. Dia montok dan panas, dan bahkan jubah perak yang longgar tidak bisa menutupi tubuhnya. Tingginya sekitar 1 meter 75, sangat tinggi dan ramping. Leher seputih saljunya juga sangat ramping, dan rambut hitamnya tergerai sampai ke pinggangnya yang ramping. Wajah ovalnya membawa sedikit rasa malu, sedikit kesucian, sedikit rasa takut, dan sedikit sikap menyendiri. Feng Feiyun memandangi pipinya yang merah jambu seperti seorang petani tua memandangi seekor domba di kandangnya. Akhirnya domba itu berubah menjadi domba gemuk yang siap disembeli. Saat ini, matanya sangat mirip dengan mata petani tua itu. Ditatap oleh Feng Feiyun membuat wajahnya semakin rendah. Dia tidak berani menatap lurus ke arah Feng Feiyun. Jantungnya berdegup kencang seperti rusak kecil. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani menatapnya seperti ini. Orang lain akan berlutut di tanah dan memujanya, tetapi hanya Tuan Muda Feng yang bisa menatapnya sampai dia ingin menyusut menjadi bola. Tepat ketika dia akan hancur dan memohon Tuan Muda Feng untuk melepaskannya, Feng Feiyun akhirnya membuka mulutnya dan dengan penasaran bertanya, pada akhirnya, apa yang kamu pelajari dari guru kebijaksanaan Agung Jing Feng beberapa tahun terakhir ini? Mengapa saya merasa bahwa Anda bahkan lebih bodoh dari sebelumnya? Sama sekali tidak. Saya memperoleh warisan seumur hidup Tuan saya dan sekarang saya adalah guru kebijaksanaan peringkat ke-9. Saya mahir dalam astrologi, astrologi, ramalan, tren umum, pengamatan cuaca. Juga, juga, saya bisa menghafal semua manual sihir. Meskipun Luo Yuer sangat takut pada Feng Feiyun, ketika Feng Feiyun mengatakan bahwa dia bodoh, dia masih agak marah dan dengan cepat membalas. Berhenti, berhenti, guru kebijaksanaan tingkat 9. Haha, Feng Feiyun tertawa terbahak-bahak. Bahkan dia tidak tahu mengapa dia tertawa begitu bahagia. Selain itu, dia sama sekali tidak berpenampilan seperti seorang master, dia seperti anak laki-laki berusia 10 tahun biasa yang baru saja mendengar lelucon yang sangat lucu. Untuk bisa menggoda seorang gadis saat dikejar oleh Kuil Sen Luo dan masih bisa tertawa bahagia, mungkin hanya Feng Feiyun yang bisa melakukan ini. Luo Yuer sangat cemas hingga air matanya hampir mengalir keluar. Dia terus menghentakkan kakinya dan berkata, saya sudah menjadi guru kebijaksanaan tingkat 9, mengapa Anda tidak mempercayai saya? Aku percaya kamu, hanya saja saya belum pernah melihat guru kebijaksanaan tingkat 9 yang begitu bodoh. Feng Feiyun tertawa lagi seolah-olah dia sangat senang melihat penampilannya yang cemas. Saraf tegangnya beberapa hari terakhir ini akhirnya banyak rileks. Penjahat berdarah besi dan tak berperasaan yang bertemu dengan gadis bodoh akan selalu tidak bisa mengendalikan tawanya dan tidak tahu harus tertawa atau menangis. Feng Feiyun adalah penjahat, tapi dia tidak berdarah besi dan tidak berperasaan. Jika dia bisa menggoda beberapa gadis cantik, dia tidak keberatan menggoda beberapa lagi. Tuan muda Feng memang tuan muda jahat yang keluar masuk yang hanya tahu bagaimana menggertak gadis. Sekarang aku telah jatuh ke tangannya, meskipun dia tidak memiliki pelayan anjing di sisinya, dia berkali-kali lebih kuat dari pelayan anjing. Sudah berakhir, sudah berakhir. Luo Yuer menggigit bibirnya. Melihat senyum, jahat, di wajah tuan muda Feng, dia sangat ketakutan hingga lupa menggunakan energi rohnya untuk terbang. Dia langsung menggunakan kakinya yang ramping untuk melarikan diri sambil memohon, tuan muda Feng, tolong, tuan sudah mati, kakek juga sudah mati. Yuer benar-benar menyedihkan, Yuer tidak ingin menjadi dewi sihir surgawi, dan saya tidak ingin diintimidasi oleh orang lain. Dia merasa bahwa permohonannya seharusnya bisa membuat tuan muda Feng mengasihani dia dan membiarkannya pergi. Feng Feiyun memandang Luo Yuer yang melarikan diri seperti lalat tanpa kepala ke pinggiran Endless Land. Dia sedikit terkejut. Apakah ada kebutuhan untuk setakut ini? Apa aku benar-benar seburuk itu? Haha. Bab 658. Luo Yuer hanya ingin melarikan diri dari Feng Feiyun, tapi dia lari ke hutan primordial Endless Land. Pada saat dia menyadari ada yang tidak beres, dia sudah berada ratusan mil ke dalam hutan. Oh tidak, saya ditakut-takuti oleh tuan muda Feng. Bagaimana saya bisa lari ke tempat berbahaya seperti itu? Raungan binatang mengguncang langit. Mereka jelas berada ratusan mil jauhnya, tapi sepertinya mereka berada tepat di dekat telinga mereka. Mata indah Luo Yuer berkedip. Wajah cantiknya dipenuhi rasa takut. Dia berpikir tentang legenda kematian di pinggiran Endless Land. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin terbang dan pergi. Untungnya, dia tidak pergi terlalu jauh ke dalam hutan, jadi dia bisa segera pergi. Tapi bahunya dicengkram oleh tangan besar. Feng Feiyun berdiri di belakangnya dengan ekspresi serius, kamu tidak bisa meninggalkan tanah, atau kamu akan mati dengan sangat cepat. Lengan Luo Yuer dicengkram oleh Feng Feiyun. Pada saat ini, di gunung hitam di kejauhan, seekor burung sepanjang 9 meter memekik dan terbang. Tetapi ketika berada puluhan mil di atas tanah, seekor keraemas mengambil batu sejuta jin dan menghancurkannya ke langit. Kepala burung itu hancur berkeping-keping, darah berceceran di mana-mana. Mayat burung raksasa itu dengan cepat diseret oleh keraemas setinggi 7 meter. Luo Yuer ketakutan. Untungnya, Feng Feiyun menghentikannya terbang. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang hancur sampai mati. Di negeri yang penuh dengan binatang aneh ini, kecuali kamu sangat kuat, kamu akan menjadi sasaran hidup makhluk di bawah. Kata Feng Feiyun. Tuan muda Feng, tolong biarkan aku pergi. Yuer menatap Feiyun dengan ekspresi menyedihkan. Dia benar-benar memohon, tidak bertingkah genit seperti gadis lain. Jadilah baik dan ikuti di belakangku, kalau tidak. Haha, Feng Feiyun menyeringai sebelum menuju ke tanah tak berujung. Luo Yuer secara alami tahu bahwa dengan kultifasinya saat ini, mustahil baginya untuk melarikan diri dari cengkeraman Tuan muda Feng. Jika dia tidak mendengarkannya, maka dia akan segera menggertaknya. Dia mengerutkan kening dan ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, dia masih dengan patuh mengikutinya. Menurut legenda Jiang, Gunung Kuali Perunggu adalah tempat dewa penyihir membunuh iblis. Itu sangat sakral dan ada di suatu tempat di tanah tak berujung. Namun, tidak ada yang tahu lokasi persisnya. Feng Feiyun telah tinggal di suku Jiang Besar untuk sementara waktu dan membaca tablet batu dan rune tulang oracle mereka. Dia memiliki gambaran kasar tentang di mana Gunung Kuali Perunggu berada. Dia mengikuti jalan kuno yang dibuat oleh generasi pemburu harta karun untuk melakukan perjalanan melalui rawa-rawa yang sunyi. Karena mereka tidak bisa terbang dan harus menghindari beberapa binatang roh, kecepatan mereka sangat lambat. Setelah lima hari, mereka hanya melakukan perjalanan sejauh 10 ribu mil dan tidak melihat satu orang pun yang masih hidup. Lambat laun, Luo Yuer tidak lagi takut pada Tuan Muda Feng. Tampaknya Tuan Muda Feng benar-benar telah berubah. Meskipun dia masih jahat, dia bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menyentuh jarinya, juga tidak ingin tidur dengannya. Pemandangan dari Spirit State City muncul kembali di benaknya. Feiyun tampaknya telah berubah menjadi lebih baik. Dia tidak hanya membantunya dengan memotong lengan Bos Wu, tetapi dia juga menyingkirkan tiran San Ye di Spirit State City. Dia bahkan memberinya 15 koin emas hanya untuk meminum teh yang diseduhnya. Luo Yuer tahu bahwa teh yang diseduhnya mentah dan hanya bernilai beberapa koin tembaga. Tuan Muda Feng sebenarnya ingin membantu dia dan kakeknya. Berbicara tentang 15 koin emas, dia ingat bahwa Tuan Muda Feng telah membayar teh yang diseduhnya, tetapi dia bahkan tidak menyesapnya. Dia masih berhutang padanya 15 mangkuk teh. Tapi bagaimana Tuan Muda Feng menjadi orang jahat? Apa yang terjadi padanya dalam beberapa tahun terakhir? Luo Yuer mengikuti di belakang Feng Feiyun. Kulit seputih salju dan matanya yang penasaran membuatnya ingin bertanya beberapa kali. Namun, dia tidak berani dan diam-diam menutup mulutnya. Bagaimana kakekmu meninggal? Feiyun berjalan di sepanjang sungai, memotong semak duri dan duri di sepanjang jalan tanpa berbalik. Luo Yuer ingat kakeknya dan matanya menjadi merah. Dia berkata, kakek, dia meninggal karena sakit. Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun? Dengan kultifasi Grand Wisdom Master Jing Feng, bagaimana dia bisa membiarkan Patua Luo meninggal karena sakit? Rumput roh atau obat harta apapun dapat membuat Patua Luo hidup selama lebih dari 100 tahun tanpa penyakit. Feng Feiyun berhenti dan menatap gadis yang menyedihkan itu. Dia dengan mudah tahu bahwa dia berbohong. Dia jelas tidak tahu bagaimana berbohong. Awalnya, Feng Feiyun tidak ingin terlalu banyak bertanya tentang masalah orang lain, tetapi Patua Luo adalah seorang teman lama, jadi dia dengan santai bertanya. Dia tidak berpikir bahwa Luo Yuer yang bodoh ini akan membohonginya. Jelas ada lebih dari ini. Luo Yuer tidak berani menatap mata Feng Feiyun. Dia menatap aliran yang jernih dan berkata, pada tahun ketiga setelah saya datang ke Divisi Pemujaan Surga, suatu malam, penguasa ketiga dari Divisi Penyihir Surgawi masuk ke kediaman kami. Dia ingin menangkap saya. Pada saat itu, saya sedang berlatih ilmu sihir dengan Tuanku di Kuil Dewa Penyihir. Tuan ketiga tidak dapat menemukanku, jadi dia menangkap kakekku. Kakak Chang Datu dan Gouda dan dua kakak laki-laki segera mengejarnya. Selama pengejaran, Tuan ketiga mencubit kakek saya Bu Ho. Kemudian, dia mulai menangis. Dia telah bersama Pak Tua Luo sejak dia masih muda. Dia mengira kakeknya akan bisa hidup bahagia setelah dia menjadi Dewi Sihir Surgawi. Dia tidak menyangka kakeknya akan mati karena dia. Feng Feiyun tidak tahu harus berkata apa, jadi dia bertanya, lalu mengapa kamu berbohong kepadaku bahwa kakekmu meninggal karena sakit? Bu Ho, jika aku memberitahumu bahwa kakekku terbunuh, kamu akan memarahiku karena tidak berguna. Kamu akan mengatakan bahwa aku sudah menjadi Dewi Sihir Surgawi, tetapi aku tidak memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam kakekku. Kamu suka memarahiku, menyebutku wanita bodoh, menyebutku idiot. Faktanya, aku benar-benar tidak berguna. Aku tidak bisa membangkitkan pohon Dewa Sihir Surgawi, dan aku menyebabkan kematian banyak orang. Dia menangis lebih keras. Aku tidak akan memarahimu lagi, dan aku tidak akan menertawakanmu lagi. Bisakah kamu tidak menangis? Kamu adalah Dewi Sihir Surgawi. Tidakkah kamu merasa malu untuk menangis? Kata Feng Feiyun. Kamu benar-benar tidak akan memarahiku atau menertawakanku. Luo Yuer takut pada Feng Feiyun. Dia merasa preman muda ini tidak akan menepati janjinya. Feng Feiyun mengangguk, pemimpin suku ketiga dari divisi Sihir Surgawi adalah Si Zen Siang. Bukan. Aku akan membantumu membunuh orang ini. Ah, Luo Yuer tidak bisa mempercayainya. Dia pikir dia berhalusinasi, ini tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kamu membantuku? Selain itu, Si Zen Siang sangat kuat. Dia bisa menghancurkan gunung dengan satu pukulan. Feng Feiyun tersenyum dan berjalan di depannya, karena aku tuan muda Feng. Hanya aku yang bisa menggertakmu. Lil, Yuer, kamu masih berhutang padaku 15 cangkir teh. Bayar aku kembali perlahan. Haha. Feng Feiyun berjalan ke depan. Dia tidak tahu mengapa dia begitu santai saat bersama Luo Yuer. Dia tidak perlu waspada terhadapnya, dan dia tidak perlu menebak apakah dia memiliki motif tersembunyi. Dia sangat mirip dengan nalan Sue Jian dalam aspek ini. Namun, Feng Feiyun tahu bahwa nalan Sue Jian memiliki perasaan padanya. Dia tidak ingin memprovokasi dia sebanyak mungkin. Dia tidak ingin dia jatuh lebih dalam dan lebih dalam. Tapi Luo Yuer berbeda. Dia hanya takut padanya. Menggoda dan memprovokasi dia adalah cara yang baik untuk bersantai. Selain itu, dia tidak perlu khawatir tentang perasaannya. Lagi pula, tidak mungkin dia memiliki perasaan padanya. Saat ini, dia mungkin sedang berpikir tentang cara melarikan diri dari iblis ini. Luo Yuer menatap Feng Feiyun dengan bingung. Unggungnya agak ceroboh, tetapi di depan musuh-musuhnya, dia galak dan dingin. Mereka adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Apakah dia hanya bertingkah seperti ini di depan Yuer? Apalagi dia selalu membantuku. Dia bahkan bersumpah bahwa dia akan melindungiku dan membalaskan dendamku. Aku bukan saudara perempuannya, aku juga bukan putrinya. Kenapa dia begitu baik padaku? Bulu mata Luo Yuer bergetar. Dia agak kesal. Tuan muda Feng benar-benar keterlaluan. Dia sangat baik kepada orang lain tanpa mengatakan alasannya, membuat orang lain berpikir terlalu banyak. Dia dengan keras menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pikiran di benaknya. Kemudian, dia mengejar Feng Feiyun. Namun, kali ini lebih alami. Seolah-olah Feng Feiyun tidak memaksanya untuk mengikutinya. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif untuk mengejar Feng Feiyun. Pada hari ini, mereka bertemu dengan suku kecil di pinggiran Endeles Land. Ini adalah suku kuno yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Sudah puluhan tahun sejak terakhir kali mereka bertemu orang asing. Jiang di suku itu sangat ramah setelah melihat Feng Feiyun dan Luo Yue, mereka tidak takut sama sekali. Feng Feiyun sangat penasaran. Sebuah suku kecil dengan hanya beberapa ratus orang mampu bertahan hidup di tempat berbahaya seperti pinggiran Endeles Land. Ini cukup mengejutkan, apalagi ada sumur tua dan loh batu yang berumur lebih dari seribu tahun. Pasti ada lebih banyak hal kuno di suku itu. Artinya, suku ini sudah ada sejak lama. Bahkan raksasa tidak akan mampu bertahan lebih dari tiga hari di pinggiran tanah tak berujung, tetapi suku kecil ini telah bertahan selama lebih dari seribu tahun. Suku ini jelas tidak sederhana. Banyak anak Jiang mengepung Feng Feiyun dan Luo Yue. Salah satu dari mereka berkata dengan suara jernih, kakak sangat cantik, sama seperti kakak yang datang kemarin. Seseorang datang ke suku mu kemarin. Ekspresi Feng Feiyun berubah setelah mendengar kata-kata gadis itu. Saat ini, sekelompok lelaki tua keluar dari suku untuk menyambut mereka dari jauh. Mereka tampak sangat ramah. Salah satunya memakai kulit binatang dan memiliki pipa bambu. Dia tersenyum dan berkata, kemarin, seorang biksu berjubah putih dan seorang wanita cantik berjubah biara datang ke suku kami. Mereka juga datang dari luar. Pinggiran Endeless Land sangat berbahaya. Feng Feiyun hanya dapat dengan aman melintasi lebih dari 10.000 mil untuk mencapai suku ini karena indera spiritualnya yang luar biasa. Plus, dia bisa mengendalikan binatang buas dan mengamati urat bumi. Dapat dikatakan bahwa tanpa kultivasi tertinggi, seseorang tidak akan dapat mencapai suku terpencil ini hidup-hidup. Seorang biksu berjubah putih dan seorang wanita berjubah biarawan. Mata Feng Feiyun menjadi penasaran. Bab 659 Feng Feiyun diam-diam menyalurkan Heavenly Phoenix Gaze untuk melihat apakah orang-orang di suku ini semuanya adalah ahli tertinggi yang menyembunyikan kultivasi mereka. Namun, dia kecewa karena orang jiang kuno di suku ini sangat biasa. Dari anak-anak hingga pria kuat hingga orang tua, mereka semua adalah orang-orang jiang kuno yang paling biasa. Tentu saja, ada beberapa pria kuat di antara mereka yang bisa melepaskan kekuatan puluhan ribu pon dengan satu tangan. Namun, bagi orang-orang jiang kuno yang lahir dengan kekuatan besar, selama mereka melatih tubuh mereka, tidak aneh bagi mereka untuk mencapai level ini. Jika orang-orang di suku ini begitu biasa, lalu kekuatan macam apa yang mendukung mereka untuk bertahan hidup di tanah terpencil ini selama beberapa generasi? Feng Feiyun sangat penasaran, jadi dia bertanya kepada para tetua suku apakah mereka belum pernah diserang oleh binatang buas atau burung ganas sebelumnya. Tidak, tidak pernah ada binatang aneh yang kuat dalam radius 100 mil, jawab seorang lelaki tua. Seorang lelaki tua lainnya berkata, ketika orang-orang dari suku pergi berburu, selama mereka tidak pergi lebih dari 100 mil jauhnya, mereka tidak akan bertemu dengan binatang buas, dan suku tersebut belum pernah diserang sebelumnya. Setelah mendengar ini, Feng Feiyun menjadi semakin penasaran. Dia menyebarkan niat sucinya untuk menutupi sekitar 100 mil dan menemukan bahwa itu persis seperti yang dikatakan orang tua itu. Dalam radius 100 mil, binatang terkuat hanyalah beberapa binatang aneh yang telah dibudidayakan selama lebih dari 100 tahun. Bahkan tidak ada satupun jejak binatang buas yang berusia lebih dari 300 tahun. Di luar 100 mil, ada binatang buas yang tingginya lebih dari 10 meter lewat. Namun, mereka semua mengambil jalan memutar dan tidak berada dalam radius 100 mil dari suku kecil ini. Ini adalah fenomena yang sangat tidak normal. Mungkinkah ada karakter yang menakutkan atau sesuatu yang menakutkan di suku kecil ini yang menyebabkan binatang aneh yang kuat ini mundur dan tidak berani mendekat. Ini kemungkinan besar alasannya. Feng Feiyun bertanya lagi, saya ingin tahu apakah senior tahu asal usul suku ini, atau apakah ada karakter luar biasa di antara leluhur mereka. Tentu saja, jika tidak nyaman untuk mengatakannya, tolong jangan katakan itu. Orang-orang suku ini sangat sederhana dan tidak memiliki kewaspadaan sedikitpun. Selain itu, mereka sangat ramah. Salah satu lelaki tua tersenyum dan berkata, banyak generasi telah berlalu, jadi tidak ada cara untuk melacak asal usulnya. Hanya catatan leluhur dari setiap keluarga yang mengatakan bahwa suku ini telah diwariskan setidaknya selama 300 generasi. Keluarga wukami telah diwariskan selama 403 generasi. Seorang lelaki tua memegang hokah bambu duduk di bangku batu. Dia meletakkan hokah dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Tampaknya merupakan hal yang sangat mulia untuk dapat mewariskan beberapa generasi lebih dari yang lain. Ya Tuhan, itu telah diwariskan selama 300 hingga 400 generasi, bahkan lebih dari Beiming dan Siue. Jiangs memiliki umur yang panjang. Setiap 20 tahun, satu generasi telah diwariskan selama lebih dari 6.000 tahun. Setiap 25 tahun, ini mendekati 10.000 tahun, bahkan mungkin lebih lama. Suku macam apa ini? Luo Yue juga terkejut. Dia menutup mulutnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Bahkan dia bisa merasakan bahwa suku ini tidak biasa. Dua lelaki tua takut Feng Fei Yun tidak akan mempercayai mereka, jadi mereka buru-buru memanggil wanita tua mereka untuk membawa catatan leluhur mereka. Catatan leluhur ini diukir pada potongan tulang yang keras dan dirangkai dengan kulit binatang. Panjangnya lebih dari 10 meter. Ada dua set catatan leluhur. Satu set mencatat 394 generasi warisan, sedangkan set lainnya mencatat 403 generasi warisan. Seorang lelaki tua menarik Feng Fei Yun di depan sebuah tablet batu, dikatakan bahwa tablet ini sudah ada sejak awal suku, tetapi tidak ada yang bisa memahami kata-kata di atasnya. Ini adalah tablet hitam setinggi 4 meter. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kata-kata di atasnya menjadi kabur. Orang dengan penglihatan yang buruk tidak akan bisa melihat kata-kata di atasnya. Feng Fei Yun menggunakan Heavenly Phoenix Gaze, tapi dia hanya bisa melihat sepersepuluh dari kata-kata itu. Kata lain telah lapuk oleh angin dan matahari untuk waktu yang lama. Feng Fei Yun sedikit mengernyit. Kata-kata di tablet ini tidak ditulis dalam bahasa apapun yang pernah dia lihat sebelumnya. Alih-alih kata-kata, itu lebih seperti simbol yang aneh. Luo Yue diam-diam berkata, ini adalah Kitab Suci Dukun. Feng Fei Yun dengan cepat menoleh dan bertanya, apa itu Kitab Suci Dukun? Semua lelaki tua, anak-anak, dan laki-laki di suku itu berkumpul. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka selalu ingin tahu apa yang tertulis di tablet ini. Namun, banyak orang kuat telah melewati suku tersebut dan tidak ada yang pernah melihat kata-kata itu, jadi mereka pergi dengan kecewa. Hanya kecantikan seperti Dewi di depan mereka yang sepertinya tahu apa kata-kata itu. Tentu saja, mereka semua bersemangat. Mata indah Luo Yue berbinar. Bibirnya merah, dan bulu matanya lembut. Dia dengan lembut berkata, ini adalah bahasa yang hanya diketahui oleh Master Kuil Dewa Saman. Banyak bagian dari kata-kata yang tertulis di atasnya telah dihancurkan, jadi saya tidak dapat membacanya dengan jelas. Saya bahkan tidak dapat menghubungkan kata-kata itu bersama-sama. Sembilan dari sepuluh kata di tablet telah dihancurkan. Hanya Tuhan yang tahu apa yang tertulis di atasnya. Mereka hanya bisa melihat beberapa kalimat terputus-putus. Menurut Luo Yue, sepertinya sudah lama sekali, makhluk yang menakutkan telah muncul. Makhluk apa itu? Dari mana asalnya? Namun, karena tulisan di tablet itu buram, mereka tidak bisa melihatnya dengan jelas. Mereka hanya tahu bahwa pada saat itu, banyak nyawa hilang. Nanti, kemana perginya makhluk itu? Tidak ada detail. Mereka hanya melihat kata-kata, tanah tak berujung, Dewi Sihir Surgawi, dan pemusnahan Sekte Buddha. Itu adalah prasasti yang sangat terfragmentasi, jadi tidak ada yang tahu apa yang tertulis di sana. Feng Fei Yun semakin mengernyit. Menurut informasi yang terfragmentasi di tablet, dia menggunakan minor Cheng Art untuk menghitung. Tentu saja, dia dapat menemukan beberapa hasil. Nampaknya tanah ini benar-benar mengalami malapetaka yang hampir menyebabkan kepunahan Sekte Buddha yang makmur. Itu sangat mirip dengan malapetaka yang tercatat dalam Kitab Suci Sekte Buddha Utama. Sebelum berdirinya dinasti Jin, bahkan di masa yang lebih kuno, Sekte Buddha sangat makmur di negeri ini. Hampir semua orang percaya pada agama Buddha, dan semua Sekte Abadi mengembangkan agama Buddha. Ada kuil dan kuil kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini dikenal sebagai era kultifasi buddhis. Namun, karena bencana, hampir semua Sekte Buddha dimusnahkan, mengakhiri era kultifasi Buddha. Rumah Yusou adalah satu-satunya Sekte Buddha yang selamat dari bencana itu. Kitab Suci Sekte Buddha, Kitab Ulat Sutra Emas, juga menghilang tanpa jejak. Ada catatan tentang malapetaka itu di sini, tetapi mengapa itu ditulis dalam Kitab Sihir? Mungkinkah Tuan sebelumnya dari kuil Dewa Penyihir telah menyaksikan sesuatu yang penting selama bencana itu? Feng Feiyun mulai menghitung. Jika tablet ini benar-benar mencatat malapetaka itu, maka itu seharusnya terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, beberapa ribu tahun sebelum berdirinya dinasti Jin. Saat itulah Dewi Sihir Surgawi sebelumnya muncul. Mungkinkah Kitab Sihir di tablet ini diukir oleh Dewi Sihir Surgawi sebelumnya? Meskipun Luo Yue terlihat bodoh, dia benar-benar seorang guru kebijaksanaan peringkat 9 jadi dia juga menyimpulkan kemungkinan ini. Secara kebetulan, ketika Feng Feiyun memandangnya, dia juga memandang Feng Feiyun. Mata mereka bertemu dan tampaknya memiliki pemahaman diam-diam. Dia tersipu setelah ditatap oleh Feng Feiyun dan mengungkapkan ekspresi malu. Apa, Dewi Sihir Surgawi mengukir tablet ini? Ketika para tetua suku mendengar ini, mereka segera berlutut di tanah dan terus bersujud ke loh batu. Selanjutnya, anggota suku lainnya juga ikut berlutut. Mereka sangat saleh. Di dalam hati mereka, Dewi Sihir Surgawi adalah dewa. Ukirannya adalah benda suci tertinggi. Feng Feiyun memeriksa tablet ini dan menemukan bahwa tidak ada berkah di dalamnya. Ini berarti binatang buas tidak berani datang dalam jarak 100 mil dari suku ini. Itu tidak ada hubungannya dengan tablet ini. Lalu apa alasannya? Tepat ketika Feng Feiyun hendak bertanya kepada para tetua apakah ada benda kuno lainnya, suara samar sitar muncul. Itu sangat elegan dan jernih, seperti air yang mengalir dari gunung yang tinggi. Siapapun yang mendengarnya akan menarik nafas dalam-dalam. Suara sitar halus tanpa kotoran. Seberapa jernih pikiran seseorang untuk dapat memainkan sitar sampai tingkat ini? Mungkinkah ada master tersembunyi tertinggi di suku ini? Feng Feiyun tidak mengganggu orang-orang Jiang yang sedang bersujud ke tablet. Dia mengikuti suara sitar sampai dia mencapai kedalaman suku. Dia datang ke sungai kecil yang dipenuhi bunga persik dan melihat seorang biksu berbaju putih duduk di tepi sungai, mabuk sitar. Luo Yue mengikuti di belakang Feng Feiyun. Dia memiliki ekspresi tergila-gila di wajahnya saat dia dengan hati-hati menikmati suara sitar yang elegan. Banyak ikan emas melayang ke permukaan air, mendengarkan musik sitar. Ada juga banyak kupu-kupu dan burung yang terbang dan hinggap di pohon persik, menyebabkan kelopak merah muda berjatuhan satu demi satu. Lagu itu berakhir. Biksu berbaju putih itu berhenti memainkan sitar. Tepuk tangan. Feng Feiyun menggosok kedua telapak tangannya saat dia perlahan berjalan dan tertawa, haha. Ini memang dunia kecil, bertemu di ujung lain dunia. Gridmaster Formless juga merupakan master sitar. Hanya satu orang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya dalam hal pencapaian musik. Biksu berjubah putih ini tidak lain adalah tanpa bentuk. Dia duduk di platform batu di samping sungai dengan sitar di kakinya. Dia memiliki fitur halus dan tampan dan santai. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Tatapannya jauh saat dia berkata, ada orang seperti itu di dunia ini. Seorang teman, Feng Feiyun berkata, mari kita tidak membicarakannya hari ini. Kita perlu membicarakanmu. Hari itu, setelah kita berpisah di rumah Yusou, bukankah kamu pergi ke timur? Mengapa kamu datang ke Jiang Kuno dan memasuki tanah tak berujung? Haha, jangan bilang kau mengambil jalan yang salah. Amitabha, tentu saja aku tidak akan mengambil jalan yang salah. Aku datang untuk mencarimu. Datang untuk menemukanku. Seseorang memaksaku untuk menemukanmu. Jika aku tidak dapat menemukanmu, dia akan mati di depanku. Kata tanpa bentuk. Feng Feiyun tidak perlu menebak untuk mengetahui siapa yang dibicarakan tanpa bentuk. Ekspresinya menjadi aneh, jadi kamu mengkhianati temanmu dan membawanya ke sini. Amitabha, umat Buddha memiliki kebajikan menghargai hidup. Tak berbentuk menutup matanya sedikit, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Dia terlihat sangat suci dan bermartabat, seperti pohon bodi yang suci. Bab 660. Feng Feiyun, kamu pembohong besar. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu kehilangan kultifasi dan tidak punya banyak waktu lagi? Kenapa kamu masih hidup dan menendang? Di dalam suku, Nalan Suejian berjalan keluar dengan jubah biara berwarna hijau. Dia segar dan anggun, seperti kelopak hijau yang melayang keluar. Dia sangat marah. Dia ditipu secara menyedihkan oleh Feng Feiyun. Matanya hampir buta karena menangis. Feng Feiyun berpikir bahwa dia bisa menipunya untuk menyerah, tetapi dia tidak berharap dia begitu gigih. Dia terus mencarinya. Sepertinya dia telah meremehkan gadis ini. Feng Feiyun tersenyum dan berkata, saya bertemu dengan seorang dokter dewa yang membantu saya mendapatkan kembali kultifasi saya yang hilang. Suejian, mengapa Anda tidak berkultifasi dengan biksu agung Jiurou? Mengapa Anda ada di sini? Biksu hebat memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi dia pergi ke Shen Du. Aku menyelinap keluar. Nalan Suejian sebenarnya mempercayai Feng Feiyun. Dia percaya bahwa ada seorang dokter dewa yang membantunya mendapatkan kembali kultifasinya yang hilang. Dia melihat sekeliling dan melihat Luoyuer yang berdiri di samping Feng Feiyun. Matanya hampir keluar dari rongganya. Dia seperti induk ayam dan sangat memusuhi Luoyuer. Dia dengan marah menginjak kakinya dan berkata, Feng Feiyun, ke sini. Feng Feiyun meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan dengan santai berjalan mendekat. Dia tersenyum dan berkata, kemarilah. Nalan Suejian menarik pergelangan tangan Feng Feiyun dan memeluk erat bahunya. Matanya melirik Luoyuer yang tidak jauh. Sepertinya dia menyatakan kedaulatannya atas Feng Feiyun. Dia bertanya, siapa dia? Luoyuer juga dengan penasaran menatap Nalan Suejian. Dia merasa bahwa Nalan Suejian sangat cantik. Dia merasa bahwa Nalan Suejian dan Feng Feiyun adalah pasangan yang cocok di surga. Namun, Luoyuer mau tidak mau menyentuh wajahnya sendiri. Dia merasa seperti membandingkan dirinya dengan Nalan Suejian. Feng Feiyun membiarkan Nalan Suejian menarik lengannya dan berkata sambil tersenyum, izinkan saya memperkenalkan kalian. Ini adalah penguasa kuil dewa penyihir, dewi sihir surgawi, Luoyuer. Uyuer, izinkan saya memperkenalkan Anda. Biksu ini adalah guru tanpa bentuk. Ini adalah Nalan Suejian, saudara perempuanku. Dia bukan saudara kandungku. Nalan Suejian menambahkan, dia sepertinya sengaja mengatakan ini pada Luoyuer. Permusuhannya terhadap Luoyuer tidak biasa. Lagi pula, Luoyuer sangat cantik dan statusnya tidak rendah. Ini membuatnya merasakan banyak tekanan. Tak berbentuk sedang duduk di tepi sungai. Tidak ada kegembiraan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kemarahan, dan tidak ada kebodohan. Seolah-olah dia sedang bermeditasi. Luoyuer sangat sopan. Dia memberi hormat pada Nalan Suejian dan berkata, salam, guru tanpa bentuk. Mendengar ini, alis Feng Feiyun sedikit berkerut. Nalan Suejian mengenakan jubah Buddha, jadi tidak ada salahnya Luoyuer memanggilnya guru. Namun, ketika dia mendengarkan dengan seksama, dia merasa bahwa Luoyuer terlihat sedikit bermusuhan. Sepertinya dia mengingatkan Nalan Suejian bahwa dia adalah seorang kultifator Buddha dan tidak boleh terlalu dekat dengan Feng Feiyun. Ini tidak benar, Luoyuer dan Nalan Suejian bertemu untuk pertama kalinya. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang lembut. Dia seharusnya bisa rukun dengan Nalan Suejian. Bagaimana mungkin ada jejak permusuhan? Mungkinkah penampilan galak Nalan Suejian barusan membuatnya merasa jijik? Meskipun Nalan Suejian ceroboh, intuisi wanitanya membuatnya merasa bahwa Luoyuer pasti memiliki perasaan terhadap Feng Feiyun, atau mungkin, Feng Feiyun memiliki perasaan terhadap Luoyuer. Dia keluar untuk mencari Feng Feiyun karena dia tidak ingin Feng Feiyun bermain-main dengan wanita lain. Kali ini, dia tertangkap basah. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini pergi? Saya mendengar bahwa Dewi Sihir Surgawi sangat suci dan murni. Dia tidak akan tergerak oleh pria manapun dalam hidupnya. Saya ingin tahu apakah ini benar. Kata Nalan Suejian sambil tersenyum. Luoyuer dengan lembut menggigit giginya dan mengangguk. Dia berkata dengan suara lembut, Iya. Nalan Suejian menghela nafas lega, tapi permusuhannya tidak berkurang. Dia berkata, Saya merasa seperti teman lama dengan Nona Uyuer. Saya benar-benar ingin menjadi sahabat Anda dan mengobrol pribadi dengan Anda. Apakah boleh? Bagaimana mungkin Feng Feiyun tidak tahu apa yang direncanakan Nalan Suejian. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi Luoyuer tersenyum dan setuju. Ini membuat Feng Feiyun semakin tidak percaya. Dia merasa bahwa Luoyuer tidak terlalu pemalu. Dia bertingkah agak keras di depan Nalan Suejian. Meskipun dia menyembunyikannya dengan baik, Feng Feiyun masih bisa melihatnya. Nalan Suejian dan Luoyuer pergi ke sisi lain suku dan menghilang dari pandangan. Feng Feiyun dan Colorless Formless menemukan meja batu dan duduk. Colorless Formless memberitahu Feng Feiyun tentang situasi di luar. Baru pada saat itulah Feng Feiyun tahu bahwa permainan antara dia dan tuan muda dari suku kaisar jahat telah diketahui seluruh dunia. Karena itu juga, Colorless Formless dan Nalan Suejian tahu bahwa Feng Feiyun telah memasuki pinggiran 100.000 land. Gadis Nalan itu pasti telah memberimu banyak masalah. Dia mengganggu kultivasi Grandmaster Colorless Formless kata Feng Feiyun. Jubah putih tak berbentuk tak berwarna semurni bunga teratai. Dia tersenyum dan berkata, Nona Nalan tidak bersalah dan lincah. Dia memiliki sifat yang baik dan tergila-gila padamu. Apakah kamu tahu apa yang paling dia katakan di sepanjang jalan? Feng Feiyun tersenyum dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tak berwarna tak berbentuk meniru nada suara Nalan Suejian dan berkata, Feng Feiyun pasti pergi untuk menggoda lagi. Orang ini tidak berubah, dia pada dasarnya playboy. Aku harus menjaganya. Feng Feiyun tertawa lebih keras lagi. Dia bisa membayangkan betapa polosnya Nalan Suejian ketika dia mengatakan itu. Grandmaster Colorless Formless melakukan perjalanan seratus ribu li untuk mengawal Nalan Suejian ke sini. Saya tidak punya apa-apa untuk berterima kasih. Jika saya mengambil beberapa batu roh, saya khawatir Grandmaster akan meremehkan saya. Jika ada sebotol besar anggur di sini, aku akan mentraktirmu minuman yang enak. Feng Feiyun tersenyum. Saat menyebutkan anggur, ekspresi Colorless Formless sedikit berubah. Dia adalah seorang peminum, jadi dia dengan cepat mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan, Amitaba. Seorang anak jiang kuno mendengar kata-kata Feng Feiyun dan datang. Dia secara misterius berkata, Kakak, jika Anda ingin minum, Anda bisa pergi ke gudang anggur kepala. Ini adalah gudang anggur yang sangat besar. Saya mendengar bahwa sebelum suku kami muncul, gudang anggur itu sudah muncul. Second baby dan aku menyelinap masuk sebelumnya. Di dalamnya gelap, dan selain setumpuk anggur buah, masih ada banyak ruang di dalamnya. Tapi kami hanya masuk beberapa lusin meter sebelum kami kembali. Di dalamnya gelap dan dingin, bahkan korek api akan padam oleh hawa dingin. Setelah mendengar ini, Feng Feiyun dan Colorless Formless saling memandang dan dengan cepat meminta anak itu untuk membawa mereka ke rumah ketua. Nalan Suejian memimpin jalan keluar dari suku dan membawa Luoyuer ke hutan pegunungan terpencil. Ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dengan dedaunan yang rimbun. Ada beberapa tanaman merambatua melilit batang pohon setebal tangki air. Nalan Suejian berhenti dan berbalik untuk melihat Luoyuer dengan hati-hati. Dia adalah wanita yang sangat cantik mengenakan jubah perak. Dia tinggi dan memiliki dada batu giok. Dia memiliki temperamen yang sangat elegan dan yang terpenting, Luoyuer setengah kepala lebih tinggi darinya. Luoyuer juga menatapnya. Gadis ini, yang sangat dekat dengan Feng Feiyun, memiliki sosok yang anggun dan gaun hijau yang indah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya sangat cerah. Yang terpenting, kulitnya lebih putih dan lebih halus dari kulitnya. Mereka membandingkan diri mereka satu sama lain. Nalan Suejian adalah orang pertama yang memecah kesunyian. Dia dengan lembut berkata, apa hubunganmu dengan Feng Feiyun? Hem, dia sangat baik padaku. Dia berkata bahwa dia akan melindungiku dan membalaskan dendam kakekku. Luoyuer tidak tahu mengapa dia mengatakan ini padanya, tapi setelah mengatakannya, dia merasa sangat bahagia. Ada ekspresi bahagia di wajahnya. Mendengar ini, Nalan Suejian sangat marah. Dia berkata, dia berbohong padamu. Dia adalah pembohong besar yang berspesialisasi dalam menipu gadis kecil yang naif sepertimu. Anda tidak tahu masa lalunya. Dia adalah Tuan Muda Hedonistik yang berani mengambil kebebasan dengan gadis-gadis di siang bolong. Bagaimana Anda bisa mempercayai kata-kata orang seperti itu? Dia melihat bahwa kamu cantik dan mudah ditipu, itu sebabnya dia menyukaimu. Dengarkan aku, dia sampah. Luoyuer mengerutkan kening, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu sangat cantik, tetapi kamu mengatakan satu hal di depan wajahnya dan satu lagi di belakang punggungnya. Jika dia tahu bahwa Anda mengutuk Tuan Muda Feng di belakang punggungnya, betapa sedihnya dia. Aku, Nalan Sue Jian tercekik oleh kata-katanya. Dia hampir pingsan karena marah. Luoyuer melanjutkan, dan masa lalu Tuan Muda Feng, saya mengenalnya lebih baik dari Anda. Dia tidak melakukan hal buruk di masa lalu, tetapi dia berubah kemudian. Dia melakukan banyak hal baik dan membantu saya lebih dari sekali. Sejak dia berkata bahwa dia akan membalaskan dendamku, dia tidak akan mengingkari kata-katanya. Dia tahu masa lalu Feng Feiyun lebih baik daripada dia. Rambut Nalan Sue Jian hampir jatuh ke tanah. Dia berpikir, sudah berakhir, sudah berakhir, tidak ada yang menyelamatkannya. Dia telah disihir oleh Feng Feiyun. Tidak ada gunanya mengatakan apapun. Aku harus mendorongnya keluar dari sarang harimau. Jika tidak, Feng Feiyun akan merusak kepolosannya. Nalan Sue Jian berpikir seperti ini. Dia tidak tahu bahwa dia telah disihir oleh Feng Feiyun. Orang yang paling tersihir adalah dirinya sendiri. Saat dia mendorong seseorang keluar dari sarang harimau, dia sebenarnya berharap dia akan dimakan oleh harimau itu. Bagus. Karena Anda bersikeras dengan cara Anda sendiri, saya punya cara lain. Nalan Sue Jian memegang Buddha jade bet di tangannya. Energi Buddha murni mengalir keluar dari tubuhnya dan memadat menjadi singgah sana teratai yang mempesona. Nyanyian Buddhis melekat di sekujur tubuhnya. Di belakangnya, aura Buddha yang murni dan suci memadat. Dia berkata dengan suara yang jelas, kamu adalah Dewi Sihir Surgawi, kan? Jika demikian, maka kultifasi Anda tidak boleh lemah. Mengapa kita tidak memiliki kecocokan? Meskipun Luo Yue mempraktikkan sihir dan kultifasinya tidak rendah, dia belum pernah bertarung dengan siapapun sebelumnya. Dia berkata, mengapa saya harus bersaing dengan Anda? Pemenang akan memiliki Feng Fei Yun. Pemenang harus memasak nasi bersamanya. Orang lain akan mundur dan tidak pernah muncul lagi. Nalan Sue Jian berdiri di atas singgah sana teratai. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia menegakkan dadanya dan menatap Luo Yue dengan matanya yang cerah. Ah, Luo Yue mendengar kata-kata Nalan Sue Jian, wajah ovalnya memerah. Apakah kamu berani bersaing atau tidak? Nalan Sue Jian tidak mengerti. Dia tidak tahu apa artinya menanak nasi, tetapi dia tahu bahwa Feng Fei Yun akan menjadi miliknya setelah menanak nasi. Luo Yue tidak bisa menyentuhnya lagi. Karena itu, dia harus menang. tentang bertanya-kata dari Venezuela